Radio PPI Dunia You're listening to the best radio. Stay tuned and enjoy the show. Radio PPI Dunia 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 Yang punya pertanyaan nih Iza mau ingatkan seperti biasa Pertanyaan-pertanyaan yang Sobat TPI ingin tanyakan Boleh langsung ditanyakan di chatbox Di www.radioppindunia.org Atau bisa juga via Twitter Mungkin kamu lagi dengarin via TuneIn dan bisa Ke website kita Jadi bisa mention ke Twitter kita At underscore radio ppi dunia underscore Karena pertanyaan-pertanyaan yang masuk Akan kita himpun Dan akan kita tanyakan di segmen Segmen terakhir nanti Sebelum penutupan Jadi sambil kita Menunggu ya Materi kita selanjutnya Kita mau dengarkan dulu nih Sobat TPI adalah lagu dari Haris J Assalamualaikum Dan kita akan kembali lagi Setelah lagu berikut ini Tetap di radio ppi dunia Suara anak bangsa Satu cinta, satu Indonesia Selain terus radio ppi dunia Radio yang pelajar di dunia Di dunia Terima kasih extinction Lain terus radio ppi dunia Suara anak bangsa, satu cita, satu Indonesia Suara anak bangsa, satu cita, satu Indonesia Masih di program kurma kuliah Ramadan Maghrib Sambil menanti adat Maghrib di Indonesia Pastinya yang hari ini di Jakarta Sobat TVI Maghrib pukul 17.49 waktu Indonesia Barat Nah jadi boleh ya yang di Indonesia ini sambil mungkin masak-masak untuk buka puasa Sambil mendengarkan kuliah Ramadan Maghrib kita yang disini Kali ini kita ditamani oleh Mas Devni dari Jerman Halo Mas Devni Ya halo Gimana Mas Devni sebelum kita masuk ke materi kita hari ini Boleh tahu Mas Devni puasa di Jerman gimana kabarnya? Mungkin kita kasih sedikit ke Sobat TVI Ya Alhamdulillah Pasa di Jerman lancar Jadi ini termasuk seperti tahun-tahun sebelumnya Dari segi waktu memang kita bertepatan dengan musim panas Jadi siangnya tentu agak panjang Mungkin di Tiongkok juga demikian Kalau dihitung-hitung disini hampir sama seperti di Inggris Ya sekitar 19 jam Jadi jam 3 kurang itu sudah tiba subuh Dan kita harus tentunya harus beri sahur Beri makan sahur Dan kemudian sampai nanti jam 10 malam kurang Jadi ini saya masih punya waktu 12 jam lagi untuk sahur Dan ya ada sisi enaknya sebenarnya Karena saat kita mulai buka puasa di Indonesia sedang sahur Jadi kalau mau kontak-kontakan dengan keluarga Sambil makan Sama-sama makan Tapi keperluannya beda Oh iya iya Jadi bisa walaupun LDRan sampai di Indonesia Tetap bisa teleponan sambil makan bareng gitu ya Ya betul-betul seperti itu Waktunya sama soalnya Wah sepertinya menarik sekali ya Sobat WI Mungkin nanti kita sambil mendengarkan kuliah Nanti bisa kita simak lebih lanjut cerita-cerita Sedikit cerita tentang puasa di Jerman Nah untuk selanjutnya saya langsung Serahkan kepada Mas Demy untuk menyampaikan materi kita pada hari ini Silahkan Mas Demy Baik Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 Saya coba menyampaikan sesuai dengan Keterbatasan pengetahuan saya mengenai tema tersebut Dan bertepatan karena latar belak Masa ilmu sosial Dan ya atau saja ada sedikit mengaji dengan berapa mahat atau ustaz Mudah-mudahan saya bisa sharing dan dengan sobat seluruh dunia terutama di Indonesia yang senang mempersiapkan berbuka Mudah-mudahan kita bisa sharing satu sama lain dan saling mengingatkan satu sama lain Tema kita sekali lagi adalah mengenai bagaimana kita mengemban tanggung jawab kehalifahan di muka bumi Sebagaimana yang menjadi misi Adam yang diturunkan di muka bumi Dan kemudian kita sebagai keturunannya Sebagai umat Muhammad punya rekesi Punya mewariskan ya Mewariskan misi tersebut Yang berada di pundang kita sekalian Di sesi ini Saya akan mulai dengan Membahas sedikit Tapi ini tidak Tidak mendalam Karena keterbatasan waktu Apa yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 30 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman A'udzubillahirrahmanirrahmanirrahim Wa idu qala rabbuka lil-mada'ikati inni ja'inul fil-aradu khalifah Ingatlah ketika Tuhan memperfirman kepada para malaikat Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi Lalu malaikat bertanya Jadi pertanyaan ini seringkali Saya sering mendengar di berapa Apa namanya Kajian atau berapa khutbah Ini malaikat protes Ini sebenarnya asli kalimatannya Mengapa engkau menjadikan khalifah di muka bumi itu Orang yang akan membuat kerusakan padanya Dan menumpahkan darah Padahal kami senantiasa bertasbih Dengan memuji engkau dan mensucikan engkau Lalu jawaban Allah subhanahu wa ta'ala Singkat saja Qa'al Qa'ala inni alamu mana ta'alamun Allah berfirman sesungguhnya Aku mengerti Tapi apa yang tidak kamu ketahui Nah demikian Jadi Ini sebenarnya diskusi yang menarik Karena diskusi ini berlangsung Apa namanya Dalam posisi yang tidak tembang Tentunya karena Allah subhanahu wa ta'ala Adalah al-alim Yang maha mengetahui Yang mengetahui yang Terdahulu dan yang akan terjadi masa depan Dan kemudian Allah menyampaikan kepada malaikat Inni ja'in Kalau kita biasa Melihat di banyak terjemahan Seringkali ini diterjemahkan sebagai Semuanya aku hendak menjadikan Khalifah gitu ya Nah Sebenarnya Kata hendak menjadikan ini Sebenarnya tidak terlalu tepat Karena Allah menggunakan isimfa ayat Di dalam ayat ini Ja'in adalah isimfa'in Yang sebenarnya Apa namanya Merupakan satu bentuk yang Lebih pakem Dibandingkan Ancu'an Saya menjadikan Jadi Bisa dikatakan bahwa Ini satu semacam Hal yang biasa Sudah dilakukan Atau ini Allah punya fungsi yang meleka Jadi artinya Bahwa Memang Sudah dari awal Intended Bahwa Allah ingin Menjadikan seorang Khalifah di muka bumi Ini kata kuncinya sebenarnya Dari ayat ini Bahwa Keberadaan Adam AS Memang sudah Didesain Untuk tinggal di bumi Terlepas dari Kesalahan Adam Memakan buah yang terlarang Atas bujukan syaitan Dan kita tahu Bahwa Adam AS Sudah meminta Ampun kepada Allah SWT Doa ini terkenal Ada dalam Quran Yang bisa diartikan Ya Allah Kami Adam dan Hawa Telah Menzolimi diri kami Sendiri Dan kalau Engkau tidak ampuni Ya Allah Semuanya itu Kerugian buat kami Jadi doa yang sama Misalnya kita temukan Di Nabi Nuh Di dalam Perut ikan Yang besar sekali La ilaha ilanta Innikuntum minal zalimi Tidak ada ilah Selain engkau Ya Allah Dan kami Sungnya adalah Termasuk golongan Orang-orang yang zolim Terhadap diri kami sendiri Gitu ya Jadi Bahwa Adam Memang sudah Rancang bangun Adam itu memang Sudah disiapkan Untuk tinggal di bumi Dan Allah Membuat pakem Atas Rencana itu Dengan mengatakan Ini ja'in Sungguhnya aku ini Pembuat Jadi bisa diterjemahkan Seperti itu Sebagai khalifah Saya tidak bicara Khalifah Dalam konteks Institusi politik Yang lebih formal Hilafah Islamnya Seperti yang sering Diperdebatkan Walaupun itu juga Bagian dari Apa namanya Salah satu area riset saya Dan Salah satu Apa namanya Sobat di sini Ada yang pertanyakan Mengenai ISIS di Timur Tengah Kita akan sampai Dalam pembahasan itu Tapi saya tidak Sebenarnya tidak Dalam konteks Pembicaraan Mengenai Hilafah dan Khalifah Dalam pengertian Institusi formal Tapi ini bagaimana Menjadikan Fungsi itu Melakat pada diri kita Kemudian Malaikat mengatakan Atas Apakah kau akan menjadikan Seorang yang membuat Perusakan pada Darah Dan seterusnya Dan seterusnya Dan memang kita mengetahui Dari Banyak Sumber Seperti yang dipaparkan Misalnya dalam Tafir Al-Quran Al-Azim Ibn Kathir Menjelaskan bahwa memang Yang bangun Adam Al-Azim itu Memang sudah Sudah ada Artinya Malaikat pun tahu Hanya saja Malaikat tidak mengetahui Secara utuh Dan malaikat Sebenarnya Tidak mengetahui Apapun Kecuali yang Allah berikan Makanya kemudian Diskusi ini Teman-teman sekalian Sobat Sobat PPI Di seluruh dunia Sebenarnya merupakan Satu diskusi Yang tidak seimbang Karena memang Allah mengetahui Lalu Allah mengatakan Ini alamu Ma'ala ta'alamu Sebenarnya Aku mengetahui Dan kau tidak mengetahui Dan ini sebenarnya Kata kunci yang berikutnya Dari ayat Kita bisa lihat Misalnya Di ayat berikutnya Allah mengatakan A'udzubillah Nashoffan al-Rajim Wa'an lama'a damal asma'akullaha Dan kami Alam Jadi bukan hanya Memberitahukan Tapi Mengilmukan Memberikan ilmu Mengajarkan Al-asma'akullaha Semua asma'a Semua ism Semua nama Model Konsep Gitu ya Semua Pengetahuan Jadi kalau kita Sudah mengatakan Ismide Nama saya Defni Maka itu sebenarnya Bukan sekedar nama Dalam pekerjaan yang sederhana Tapi Memang Ism itu Merepresentasikan Satu bentuk Apa namanya Satu konsep yang lebih utuh Jadi kalau orang Mengatakan Nama saya Defni Lalu disini ada Iza Maka ada Ada definisi yang Bahwa Defni Ya cirinya seperti ini Sifatnya seperti ini Fisik seperti ini Dia sekolah disini Dia tinggal disini Dan seterusnya Lalu Iza Bisa dibedakan Berdasarkan Definisi yang sama Artinya Bahwa Ism disini Merupakan satu Allah mengajarkan Banyak asma Nama-nama Konsep Yang memang Akan diperlukan Untuk kehidupan dunia ini Bagaimana Mencari nafkah Bagaimana Bertani Bagaimana berburu Ini apa Itu apa Ini pohon Lalu bagaimana Planning ke depan Dan seterusnya Allah mengajarkan Itu pada Adam In kuntum shodikin Maafan Summa raduhum Alam malaikah Faqala Ambi'uni Bi'asma'iha Ula In kuntum shodikin Lalu Allah Membuat kontrak Coba malaikat Kalau memang Kalian Punya Opini Yang berilmu Coba sebutkan Benda-benda ini Coba sebutkan Nama-nama itu Jika kamu orang yang benah Lalu kemudian Dijawab malaikat Qalu Subhanakala Ilmalana Illa ma'alamkana Nah ini Pengakuan yang Sangat pendahati sekali Malaikat menjawab Maksudnya engkau Ya Allah Tidak ada yang kami ketahui Selain dari yang Telah engkau Ajarkan kepada kami Lalu malaikat Memuji Allah Subhanahu wa ta'ala Innaka Antal alimul hakim Sungguhnya Engkau adalah Yang maha mengetahui Dan maha bijaksana Jadi Ini jawaban Bukan hanya rendah Tapi juga rendah diri Malaikat Tidak ada yang dikitar Malaikat Kecuali Apa yang Allah Ajarkan Dan kontras ini Sebenarnya Kunci dari Bagaimana kita memahami Apa yang menjadi Tanggung jawab kita Bisa dibuka Seperti itu Dan Kalau kita merujuk pada Tiga ayat ini Misalnya Kita mengetahui bahwa Kata kunci disana Rawa alam Kami mengajarkan Bisa dikatakan Bahwa sebenarnya Mengemban Modalitas Atau Modal utama kita Mengemban Tanggung jawab kita Itu saja adalah Knowledge Jadi bukan hanya Sekedar tahu Tapi Kita punya knowledge Dengan berbagai asma Nah dari Dari Pengertian ini juga Kemudian Para ulama Mengisyaratkan bahwa Kita Wajib untuk Mengetahui Ilmu Allah Subhanallah Dari Al-Quran Hadis Juga kita punya Kewajiban Walaupun secara kifayah Artinya Tidak menjadi Kewajiban Satu-satu individu Tapi Perunturan Individu Atau sebagian individu Saja Yang Bisa menguasai hal itu Untuk Mengetahui Ilmu yang lain Ilmu yang lain Ilmu untuk Menembus antariksa Ilmu untuk Meneliti Apa namanya Bakteri Misalnya Ilmu untuk Menjalankan Ilmu untuk Membuat kebijakan Ilmu untuk Macam-macam Semua ilmu Baik ilmu sosial Maupun ilmu Eksakta Sains dan teknologi Itu adalah ilmu-ilmu Yang sebenarnya Tahun jawab kita Knowledgeable Kita harus bisa Knowledgeable Dalam mengemban Tahun jawab kehalifahan Seperti itu Jadi Ada beberapa hal Tadi yang Bisa digariskan Bahwa yang pertama Bahwa Adam Ditugaskan ke Muka bumi ini Memang intended Artinya dari awal Sudah direncanakan Begitu Dan rancang Bangun Adam Sudah Disiapkan Untuk itu Artinya Kemampuan kita sekarang Termasuk kemampuan Membuat pilihan Gitu ya Atas apa yang Allah Apa namanya Sedihkan Opportunity Threat Challenges Dan seterusnya Itu sudah 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 dilengkapi Satu kemampuan Yang tidak Tidak diberikan Pada malaikat Bahkan Tidak diberikan Pada malaikat Kenapa Misalnya kita Ingin pergi ke Suatu tempat Kita harus bangun Teknologi dulu Mulai dari teknologi Yang sederhana Naik kuda Dulu Lalu berkembang Kita punya Kereta kuda Kita berkembang Punya Kendaraan Kereta uap Berkembang lagi Menjadi Macam-macam Termasuk drone Yang sekarang Sedang bunyi Jadi Atau Sekarang sedang Perlombaan Antariksa Gitu ya Mulai dari Tidak hanya Di dominas NASA Yang di Amerika Atau di Tiongkok Sedang bangun Parabola raksasa Seluas 30 Kali Apa namanya Lapangan Bolai Untuk menangkap Sinyal Ada alien Ada kehidupan Di muka bumi Dan seterusnya Untuk menjalin kontak Dengan Dengan Makhluk Di luar Di luar bumi Gitu ya Atau Sekarang Perlombaan ini Juga diikuti oleh Perusahaan swasta Tesla Gitu ya Elon Musk Yang Ingin menjajal Gitu ya Kemampuannya Untuk bisa Mendaratkan manusia Di Mars Bagaimana Manusia bisa hidup Di Mars Beberapa puluh tahun lagi Atau bahkan Mau dipercepat Katanya Mau ke 2019 Manusia sudah bisa ke Mars Tolong koreksi Kalau tidak salah 2019 Jadi Inilah teknologi yang Sebenarnya Tidak diberikan pada mereka Dan memang mereka Tidak membutuhkannya Mereka juga Hanya cukup patuh Apa yang lo perintahkan Dikerjakan Apa yang dilarang Langsung dipatuhi Tidak ada pilihan Manusia diberikan pilihan Memang Pilihan ini penting Karena kemampuan ini Digunakan untuk Membuat keputusan-keputusan Yang dinamis Di muka bumi Dan itu adalah modal Dasar Untuk mengembang tanggung jawab Di Khalifah Di muka bumi Seperti itu Kira-kira Jadi Di segmen ini tadi Ustaz Atau Mas Defni Menyampaikan bahwa Manusia itu Apa ya Istimewa gitu Karena kita satu-satunya ya Yang dikasih Keutamaan Untuk menjadi Halifah Tapi kita dengarkan dulu Lagu dari Mahir Zain Allahu Akbar Dan tetap Dari UPPI Dunia Suara Anak Bangsa Satu Cinta Satu Indonesia Masih disini di program kurma Kuliah Ramadhan Maghrib Yang kali ini Iza ditemani oleh Mas Defni dari Jerman Dan Kita sedang Membincangkan nih Tema kita yang sangat Istimewa Istimewa sekali hari ini Tentang halifah Pada zaman modern Nah tadi di segmen pertama Tadi sudah dibahas ya Sobat TPI Bagaimana Istimewanya manusia Dikasih Tanggung jawab Sebagai halifah Di muka bumi Bahkan malaikat Itu gak dapat Dan makhluk-makhluk lainnya Itu juga gak dapat Sobat TPI Nah selanjutnya Kita akan Ngobrol lebih dalam lagi Dan mengkaji lebih dalam lagi Dan saya Serahkan langsung Ke Mas Defni Silahkan Mas Defni Baik Terima kasih Mbak Iza Dan Sobat TPI Di seluruh dunia Alhamdulillah Kita Melanjutkan lagi Bahasan kita Setelah mendengar lagu-lagu Tadi Mahir Zain Allahu Akbar Gitu ya Ya Allahu Akbar Allahu Mahabasar Dan Kebesarannya itulah Yang kemudian Jadi tanggung jawab kita Bagaimana perjuangkan Dan sebenarnya Kalau kita kembali lagi Ke ayat tadi Ada pilihan kata Khusus Sida Khalifah Yang Allah Pilih gitu ya Lalu kita bertanya-tanya Khalifah apa Nah ayat ini sebenarnya Berbicara dalam konteks Pembicaraan yang umum Sekali lagi Dan memang Kita Sedang membahas Khalifah dalam pengertian yang lebih Jadi saya Sekali lagi Bagi Sobat TPI Sekalian Saya tidak dalam konteks Membahas Khalifah dalam pengertian Yang khusus Gitu ya Dalam konteks Institusi politik yang Hafsah Untuk umat Islam Tapi Saya membahas Khalifah dalam pengertian Fungsional ya Hidupan Dan identitas kita Sebagai Hamba Allah Nah Sobat TPI semua Kita perlu Menilih kembali Kenapa Kata Khalifah Yang Allah pilih Jadi Khalifah itu sebenarnya Secara singkat Disini kita bisa Perdalam di segmen yang lain Kita Mengetahui bahwa Khalifah adalah Pihak Yang menerima Delegasi Seringkali dalam bahasa Indonesia Khalifah itu dianggap Sebagai wakil Diterjemangkan Sebagai wakil Jadi Abu Bakar Misalnya Ketika menjadi Khalifah Rasulullah Wafat Dan kemudian Sahabat Abu Bakar Rasulullah Menerima Amanah Sebagai Penanggung jawab Masalah disebut Sebagai Khalifah Karena beliau adalah Pihak yang Mewakil Mendapatkan Amanah Untuk mewakili Nabi Sallallahu Assalam Sehingga disebut Khalifah Rasulullah Khalifah Rasulullah Abu Bakar Sebagai Khalifah Rasulullah Karena beliau Mengembang Tangan jawab Untuk sebagai wakil Rasulullah Untuk menjalankan Tugas-tugas Kenabian Untuk mengurus Kepuluan umat Membuat keputusan Yang adil Di tengah mereka Dan seterusnya Kemudian Di masa Umar Bin Khattab Radiyallahu Menggantikan Abu Bakar Umar Disebut sebagai Khalifah Khalifah Rasulullah Sebagai wakilnya Wakil dari wakilnya Nabi Wakil-wakilnya Rasulullah Kemudian Para sahabat Bermusyawarah Ini aneh sekali Kedengarnya Ini aneh sekali Kedengarnya Khalifah Khalifah Rasulullah Wakil-wakilnya Rasulullah Nanti Siapa lagi Pengganti Umar Akan disuat Khalifah Khalifah Rasulullah Jadi ini Agak-agak repot juga Kemudian Sahabat-sahabat Yang tergabung Dalam Dewan Penasehat Al-Hulili wal-Akdi Al-Shuro Umar bin Khattab Kemudian Memutuskan Kita panggil saja Amiru Muminin Orang yang mengurus Urusan rumah Orang yang memimpin Dan mengurus Urusan rumah Karena Dari sini Sebenarnya Pengertian Politik Di dalam Islam Yang patung Dipahami Bulama Adalah Riaya Tushu'unil Umar Jadi Politik itu Di dalam Pengertian Islam Adalah Mengurus Kebulan masyarakat Nah Kembali ke konteks Tadi Bahwa Kata Khalifah Punya Punya Kandungan yang Kandungan makna yang sangat dalam Pertama Dia adalah wakil Wakil itu pihak yang Mendapatkan delegasi Delegasi ini apa? Otoritas Bedanya dengan mandat apa? Kalau dalam Dalam pelajaran hukum Kita tahu bahwa Kalau delegasi Seseorang yang Didelegasikan Misalnya Saya mendapatkan Delegasi dari Mbak Iza Untuk menyampaikan materi Artinya Saya punya tanggung jawab Yang Mbak Iza Kasih Tetapi Atas dasar Keputusan saya Dan Resource Atau sumber daya Dari saya untuk Mengorganisikan Otoritas itu Untuk melaksanakan Otoritas itu Seperti itu ya Jadi Khalifah tadi Adalah Pihak yang Mendapatkan delegasi Bukan mandat Kalau mandat Saya menjalankan tugas Sesuai Si pemberi tugas Amanat Otoritas Tetapi Sesuai dengan Arahan penuh Dari si pemberi otoritas Khalifah tidak Khalifah dia Mendapat delegasi Sesuai Lalu Memutuskan bagaimana Otoritas itu Dijalankan Sesuai dengan Kapastas Yang Wawanan Yang dia punya Otoritas Jadi Artinya Bahwa manusia Di muka bumi Menjadi Khalifah Itu berarti Kita punya Semacam Keluasaan Allah sudah Kasih guideline Allah sudah Kasih bantuan Ini Lakukan ini Dan itu Jangan lakukan Ini dan itu Lalu kita Menjalankan itu Di muka bumi Atas dasar Semua sumber daya Yang Allah Kasih Pada kita Otoritas kita Untuk Menjalankan Amanat Dari Allah Subhanahu Itu otoritas Jadi Khalifah Adalah wakil Khalifatullah Vil'am Seperti yang Diamanakan Kepada Adam Dan kita semua Sebagai Khalifah Di muka bumi Lalu Yang kedua Tentu saja Kata Khalifah Juga Mungkin Punya Pertanyaan Delegasi Dalam hal apa Delegasi Dalam hal Mengurus Mengelola Sesuatu Jadi Kalau Khalifatullah Vil'am Artinya Mengelola Segala sesuatu Di muka bumi Terserah Ini Ini bukan Surga Lagi Jadi Adam Sudah Diorientasikan Ini bukan Surga Lagi Yang Kalau Kita Mau Makan Minum Langsung Ada Kemudian Manusia Harus Makan Harus Dimakan Harus Buang Air Harus Berusaha Disana Ada Binatang Galak Galak Serigala Dan Lain Itu Harus Dihindari Atau Bagaimana Escape Melarikan Diri Dari Serigala Atau Kemudian Kita Menghadapi Binatang Buas Itu Lalu Bagaimana Memanfaatkan Binatang Yang Bisa Ditaklukkan Untuk Pekerjaan Seperti Bertani Transportasi Dan Lain Jadi Makna Khalifah Seperti Itu Dan Sebenarnya Ini Adalah Satu Makna Yang Sebenarnya Agak Politik Agak Politis Dari Substansinya Seperti Seperti Yang Dibahas Ulama Dalam Banyak Tafsir Salah Satunya Tafsir Al-Quran Al-A'udzin Seperti Yang Dibahas Oleh Imam Ibn Qasir Tahun Jawa Pertama Dari Seorang Khalifah Di Muka Bumi Itu Seperti Yang Allah Mandatkan Kepada Kita Adalah Menjalankan Apa yang Allah Ingin Menjalankan Apa yang Jadi ketetapan Allah Menjalankan Hukum Allah Di Muka Bumi Dan Supaya Itu Terwujud Maka Manusia Harus Tetap Mengingatkan Saling Mengingatkan Satu Sama Lain Saling Menyeru Satu Sama Lain Agar Tetap Menggunakan Aturan Aturan Koridor Regulasi Dari Allah Untuk Bisa Dijalankan Dan Oleh Karena Itu Khalifah Muka Bumi Sebenarnya Juga Punya Tahun Jawab Untuk Menyuruh Manusia Yang Lain Agar Mematuhi Aturan Aturan Tersebut Dalam Surat Alimron Allah Berfirman Di Ayat 103 Misalnya 104 Allah Berfirman Disini Allah Berfirman Dan Surat Alim Rania 14 Dan Hendaklah Ada Di Antara Kalian Segolangan Umat Yang Menyuruh Kepada Kebaikan Menyuruh Kepada Yang Ma'ruf Menyuruh Kepada Yang Ma'ruf Dan Bercaya Dari Yang Muka Keberuntungan Seorang Khalifah Di Muka Bumi Ini Sangat Ditentukan Bagaimana Dia Menjadangkan Fungsi Yang Pertama Jadi Untuk Bisa Menjaga Kedaulatan Allah Di Atas Muka Bumi Ini Dan Menyuruh Agar Manusia Menyikutinya Kata Kata Dalam Ayat Ini Dengan Ditambahkan Alif Atau Menunjukkan Ayat Allah S.W.T Secara Taktuk Jadi Secara Sudah Baku Di Muka Bumi Ini Menyuruh Kepada Hal Yang Ma'ruf Dan Memang Merupakan Tantangan Bagi Setiap Nabi Dalam Hal Ini Ada Malai Salam Untuk Mendapatkan Semacam Penyipangan Penyipangan Ada Anak Yang Membunuh Membunuh Saudaranya Kemudian Kita tahu Bahwa Nabi-Nabi Yang lain Juga Punya Masalah Di Punya Masalah Di Lingkungan Terdekatnya Nabi Nuh Punya Masalah Dengan Anak Istrinya Kemudian Kita tahu Misalnya Nabi Lut Sukupunya Nabi Ibrahim Juga Punya Masalah Dengan Istrinya Karena Istrinya Tidak Mau Taat Kemudian Nabi Yakub Sebagai Anak Anak Yang Memusuhi Anak Yang Agak Kecil Nabi Yusuf Nabi Yusuf Punya Masalah Dan Saudaranya Dan Selepas Kita tahu Bahwa Setiap Nabi Punya Masalah Mulai Dalinguan Terdekatnya Rasulullah Punya Masalah Dalinguan Terdekat Dari Paman Paman Dari Sepupunya Dan Masalah Itu Dalam Konteks Kakhalifah Di Buka Bumi Tentu saja Akan Lebih Luas Karena Ruang Nikub Masyarakat Secara Umum Kita Bayangkan Hidup Di Era Sekarang Dengan Masyarakat Yang Beragam Tapi Pakannya Dari Allah Jelas Bahwa Fungsi Khalifah Di Sini Yang Pertama Menjaga Agar Aturan Allah Berlaku Jadi Kalau Di Surga Manusia Sudah Hidup Begitu Saja Apa Namanya Allah Sudah Kasih Guideline Ini Yang Boleh Ini Tidak Boleh Dan Seterusnya Allah Berlewakan Surga Di Bagaimana Bumi Dikelola Sebagai Eksperimen Kita Di Muka Bumi Ini Sebelum Adanya Kita Dinyatakan Baik Buruk Kemudian Layak Atau Tidak Layak Kembali Ke Surga Lagi Seperti Hidupan Adam Semula Kemudian Kita Diberi Amanah Diminta Untuk Mengelola Bumi Ini Sesuai Dengan Guideline Yang Lokasi Kemudian Kita Diberikan Akal Pikiran Untuk Memutuskan Baik Buruk Dan Selanjutnya Skala Prioritas Dan Kita Diberikan Resource Kita Diberikan Anggota Tubuh Yang Digunakan Itu Kita Diberikan Lingkungan Apapun Di Muka Bumi Ini Bisa Dimanfaatkan Mulai Dari Yang Keliatannya Mudah Dimanfaatkan Seperti Tanaman Pangan Bisa Dimakan Sampai Keliatannya Gak Guna Seperti Kotoran Bagaimana Kotoran Digunakan Untuk Kehidupan Manusia Tapi Kemudian Tantangan Agar Amanat Allah Itu Tetap Berlaku Di Bumi Jangan Sampai Manusia Kemudian Mengalami Apa yang Adam Alami Ada Gair Lain Kemudian Dilarang Dilanggar Salah Satunya Ada Larangan Larangan Sederhana Jangan Makan Buah Buah Terentu Ada Satu Buah Di Pohon Terentu Yang Kemudian Disebutkan Kalau Iblis Menyebutnya Kholi Yang Tidak Boleh Ada Makan Di Kita Ada Larangan Walaupun Tidak Sebanyak Perintah Ada Banyak Hal Yang Dilarang Tidak Boleh Makan Makan Babi Atau Kita Tidak Dibolehkan Bagaimana Mewujudkan Itu Supaya Manusia Sesuai Dengan Guideline Kita Mau Masuk Surga Lagi Sebagaimana Adam Tinggal Di Surga Tapi Kita Harus Punya Kualifikasi Kita Harus Punya Level Kualitas Yang Memadai Untuk Itu Dan Oleh Karena Fungsi Halifah Menjaga Agar Aturan Dari Allah Ini Tetap Terlaksana Di Muka Bumi Sesuai Dengan Kemampuan Yang Allah Berikan Kepada Kita Sesuai Dengan Memenang Yang Allah Kasih Kepada Kita Seperti Itu Kira-kira Mbak Isha Jadi Itu Fungsi Pertama Dari Halifah Di Muka Bumi Oke Jadi Bagaimana Cara Manusia Agar Bisa Tetap Menjaga Aturan Dari Allah Yang Dikasih Supaya Tetap Berlaku Dan Kita Dikasih Berbagai Macam Resource Akal Pikiran Lingkungan Ilmu Dan Segala Macamnya Supaya Kita Bisa Kreatif Mengelola Bumi Dan Pastinya Tetap Dalam Aturan Aturan Dari Allah Dan Pastinya Kita Semua Berharap Supaya Apa Yang Kita Lakukan Di Bumi Ini Segala Macam Yang Kita Lakukan Itu Lolos Kualifikasi Supaya Akhirnya Nanti Kita Kembali Ke Tempat Awal Kita Tempat Asal Kita Yaitu Ke Surga Amin Nah Itu Tadi Fungsi Pertama Dari Umat Manusia Sebagai Holifah Nah Fungsi Kedua Apa Nanti Dulu Kita Dengarkan Dulu Lagu Dari Opik Semesta Bertasbih Dan Kita Akan Kembali Setelah Lagu Berikut Ini Ramadan On Radio Masih di Radio PP Indonesia Suara Nakbangsa Satu Cinta Satu Indonesia Di program Kurma Kuliah Ramadan Maghrib Bersama Mas Daphni Dari Jerman Dan Sobat Siar Iza Dari Tiongkok Yang Menjadi Host Pada Kurma Hari Ini Nah Tadi Di segmen Sebelumnya Sobat Tepai Kita Sudah Membahas Tentang Hal-hal Yang berkaitan Dengan Tema Kita Pada Hari Ini Mengenai Halifah Pada Zaman Modern Dan Tadi Di segmen Sebelum Ini Tadi Kita Sudah Bahas Tentang Fungsi Manusia Sebagai Halifah Yang Pertama Yaitu Untuk Menjaga Agar Aturan Allah Tetap Terlaku Nah Fungsi Kita Silahkan Kepada Mas Daphne Untuk Menjabarkannya Silahkan Mas Daphne Baik Terima kasih Banyak Sobat PPI Di seluruh dunia Saya Pikir Kita Tentu saja Tidak Hanya Berkutat Pada Bagaimana Mengejawantakan Perintah-perintah Allah Supaya Berlaku Di Muka Bumi Mengejawantakan Keinginan Allah Supaya Terwujud Di Muka Bumi Tidak Hanya Dalam Pengertian Bahwa Ada Perintah Dan Larangan Tetapi Juga Masih Dalam Koridor Ini Adalah Bagaimana Fungsi Khalifah Di Muka Bumi Itu Nyambung Dengan Keadaan Empirik Keadaan Yang Real Dihadapi Oleh Manusia Menjadi Khalifah Di Muka Bumi Nah Dan Ini Yang Kemudian Membentuk Bagaimana Fungsi Khalifah Di Muka Bumi Itu Berada Jadi Apa Sebenarnya Fungsi Khalifah Di Muka Bumi Yang Kedua Kita Bisa Pahami Bahwa Misalnya Dalam Surat Hud Ayat 61 Silahkan Bisa Kita Lihat Sama Jadi Dalam Surat Hud Ini Ayat Yang Definitif Sekali Bagaimana Menjelaskan Bagaimana Kita Sebagai Khalifah Menggunakan Fungsi Tadi Bahwa Tidak Hanya Menjadikan Allah Berdaulat Allah Menjadi Ajaran Allah Menjadi Rujukan Dalam Kehidupan Kita Di Muka Bumi Tapi Ada Hubungan Juga Dengan Mengapa Kita Ada Di Bumi Disini Allah Berfirman Allah Kala Menciptakan Kalian Semua Dari Tanah Dari Bumi Dan Allah Menjadikan Kalian Semua Sebagai Pemakmurnya Maka Mohonlah Ampunan Dan Bertobarlah Padanya Sesungguhnya Tuhan Komah Dekat Dan Memenuhi Segala Permintaan Jadi Dari Surat Ayat 61 Ini Kita Mengetahui Bahwa Peran Dan Fungsi Memakmurkan Bumi Itu Menjadi Fungsi Utama Yang Kedua Dari Keberadaan Kita Sebagai Khalifah Di Muka Bumi Kenapa Demikian Ini Jadi Satu Hal Yang Penting Karena Hidupan Manusia Itu Apapun Yang Dilakukan Sesederhana Apapun Itu Punya Daya Rusak Coba deh Apapun Yang Kita Mau Apa Misalnya Kita Sekarang Menggunakan Listrik Untuk Mendengarkan Radio PPI Atau Browsing Dan Lain Lain Listrik Butuh Sumber Daya Sumber Daya Ini Butuh Pemangkit Sumber Pemangkit Dan Serusnya Dari Segala Aktivitas Kita Terkait Terkait Listrik Itu Ada Resource Yang Kita Gunakan Gitu Kemudian Kita Sebelum Apa Namanya Kita Kemudian Berkendara Dari Kendaraan Kita Keluar Emisi Karbon Itu Juga Zat Buang Tadi Tidak Semuanya Konstruktif Tapi Ada Destruktif Ada Potensi Merusak Bumi Kemudian Aktivitas Kita Yang Lain Kita Makan Apakah Bikin Sendiri Atau Beli Tempat Lain Atau Beli Beli Yang Sudah Jadi Tetap Ada Buangan Yang Kemudian Kita Sebut Sebagai Sampah Nah Sampah Sampah Ini Ingat Yang Belum Buang Sampah Jadi Sampah Sampah Ini Ini Menjadi Indikator Bagaimana Daya Rusak Kita Di Berbagai Negara Maju Kita Tahu Bahwa Sampah Sampah Diorganisir Mulai Dari Mana Apa Namanya Sampah Sampah Yang Bisa Didaur Ulang Terbuat Dari Kemasan Plastik Dan Dikelompokkan Kemudian Yang Dari Kertas Kita Kelompokkan Kemudian Sampah Sampah Yang Sampah Basah Mulai Dari Sisa Makanan Kita Dikelompokkan Lagi Kemudian Dikelompokkan Lagi Itu Kalau Tidak Dikelompokkan Tidak Didaur Ulang Atau Sekarang Proyek Yang Sedang Legit Di Cina Adalah Bagaimana Menjadikan Zat Buang Dari Kedaraan Dari 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 Sumber Sumber Bahan Bakar Lagi Jadi Menjadi Bensin Lagi Menjadi Solar Lagi Dan Selepas Jadi Kalau Itu Tidak Dilakukan Terus Saja Kita Punya Daya Rusak Yang Tinggi Karena Apapun Yang Kita Lakukan Punya Daya Rusak Ada Potensi Disitu Ada Potensi Apa Kita Lakukan Ada Nyampah Dan Usaha Salah Salah Usaha Paling Berat Zerow Waste Supaya Tidak Membuang Sampah Dan Kita Mengakui Saya Juga Mengakui Kita Melakukan Apapun Masak Dan Lain Lain Ada Sampah Itu Indikator Hari Yang Sederhana Bahwa Kita Punya Potensi Nyampah Punya Potensi Merusak Sementara Disini Allah Menegaskan Bahwa Fungsi Kita Di Muka Bumi Mengolah Bumi Mengembang Mengembangkan Bumi Memanfaatkan Bumi Tapi Sekaligus Menjaga Bumi Itu Sederi Kalau Kita Di Surga Nanti Kalaupun Kita Berkeringat Misalnya Itu Tidak Menjadi Tidak Nyampah Tidak Merusak Bahkan Keringat Kita Harum Di Surga Nanti Kalau Di Bumi Tidak Memikian Jadi Mengelah Bumi Apakah Mengelah Lingkungan Itu Sebenarnya Satu Paket Dengan Fungsi Yang Pertama Tadi Menati Ajaran Allah Karena Manusia Secara Umum Punya Dua Hubungan Hubungan Dengan Allah Hubungan Dengan Lalu Hubungan Dengan Manusia Dan Alam Sekitarnya Jadi Memang Berhubungan Dengan Alam Untuk Tidak Merusak Alam Untuk Memanfaatkan Alam Tapi Juga Memberikan Feedback Atau Imbal Balik Bagi Alam Sekitar Agar Alam Sekitar Merasakan Manfaat Dari Kita Itu Menjadi Satu Fungsi Khalifah Dan Saya Pikir Ini Tidak Perlu Berat Berat Memikirkannya Dan Ini Tanggung Jawab Kita Semua Ini Hal Yang Saya Juga Masih Belajar Bagaimana Kita Memakmurkan Bumi Sesuai Dengan Kemampuan Kita Masing Masing Jadi Kalau Kita Lihat Ada Musibah Banjir Inggris Di Kemudian Juga Bahkan Ketika Manusia Ingin Merambah Mars Misalnya Seperti Yang Sedang Ngetrend Sekarang Mulai Dari NASA Sampai Tesla Gitu Ya Kemudian Jadi Pertanyaan Ada Sebagian Ilmu Nanti Kalau Manusia Datang Ke Mars Kemudian Di Tubuh Manusia Banyak Bakteri Lalu Bakteri Ini Tinggal Di Ekosistem Yang Berbeda Dengan Di Bumi Apa Dampaknya Apakah Terjadi Mutasi Atau Mengaruhi Iklim Di Mars Dan Lain Lain Itu Jadi Concern Dan Sekali Ini Fungsi Khalifah Yang Kedua Ini Penting Untuk Kita Perhatikan Karena Apa Saja Yang Kita Lakukan Harus Dibalik Dari Yang Potensi Merusak Menjadi Potensi Menguntungkan Alam Semesta Bahkan Nabi Sallallahu Sallam Dalam Hadis Bukhari Menyebutkan Bahwa Tidaklah Seorang Muslim Menanam Tanaman Kemudian Tanaman Dimakan Oleh Burung Atau Orang Lain Atau Hewan Lain Melainkan Dia akan Menjadi Pahala Sedekah Jadi Kalau Sobat PPI Dunia Ingin Punya Banyak Amal Jariah Jadi Tidak Hanya Ke Masjid Itu Hal Yang Bagus Dan Harus Dikkatkan Tapi Hal Hal Yang Terkait Dengan Alam Kita Buang Sampah Pada Tempatnya Seperti Kemudian Tadi Mengorganisir Sampah Atau Mendarul Langnya Atau Kita Karbon Kita Tinggi Bumi Panas Oke Kita Menanam Tanaman Satu Atau Dua Atau Kita Punya Hobi Pekarangan Atau Kita Bikin Biopori Di Tanah Supaya Ada Meningkatkan Daya Serap Air Di Tanah Dan Atau Kita Membangun Apa Namanya Kita Mendukung Program-program Yang Berorientasi Penyelamatan Lingkungan Dan Seterusnya Itu Jadi Satu Sedekah Jadi Satu Sedekah Bahkan Dalam Hadis Rasulat Muslim Yang Menyebutkan Mengenai Optimisme Dan Ada Kaitannya Dengan Peran Kita Sebagai Khalifah Di Muka Bumi Nabi Sallallahu Sallam Mengatakan Sekalipun Kita Tahu Besok Kiamat Misalnya Oh Ini Jumat Sekalipun Kita Tahu Besok Kiamat Lalu Kemudian Kita Punya Benih Yang Mau Ditanam Maka Tanam Ini Optimisme Yang Luar Biasa Sekali Kenapa Karena Kita Tahu Besok Kiamat Kita Masih Diminta Kalau Kita Ditahan Kita Ada Benih Ditangan Tanam Tidak Hanya Optimisme Ini Menegaskan Ajaran Dari Nabi Sallallahu Sallam Agar Kita Memakmurkan Bumi Sedikitpun Apa yang bisa kita Lakukan Tidak Hanya Terkait Dengan Alam Lingkungan Fisik Lingkungan Sekitar Tapi Juga Lingkungan Sosial Karena Manusia Juga Diminta Untuk Memakmurkan Hubungan Yang Harmonis Diantara Sama Manusia Muslim Dan Non-Muslim Dan Seterusnya Tidak Seterusnya Muslim Agar Semua Harmonis Dan Kemudian Bisa Mengolah Konflik Konflik Itu Jelas Ada Tetapi Kita Harus Mengolah Juga Nyata Dari Khalifah Di Muka Bumi Dan Tantangan Adam Tentu saja Konflik Antara Anak Anak Satu Cemburu Dengan Yang Lain Korbannya Tidak Diterima Kau Saudara Saya Punya Istri Dibih Cantik Dan Itu Konflik Dan Mengolah Lingkungan Sosial Ini Penting Karena Apa Yang Terjadi Pada Lingkungan Alam Sekitar Kita Itu Adalah Implikasi Dari Bagaimana Keharmonisan Sosial Di Masyarakat Kita Terjaga Dan Itu Fungsi Yang Kedua Fungsi Utama Dari Khalifah Di Muka Bumi Kira-kira Demikian Mbak Isa Oke Jadi Itu Tandinya Fungsi Yang Kedua Adalah Bagaimana Kita Sebagai Khalifah Di Muka Bumi Itu Seharusnya Mengelola Bumi Dan Lingkungan Jadi Dari Yang Awalnya Dihawatirkan Membuat Kerusakan Di Muka Bumi Bagaimana Caranya Supaya Kita Bisa Balikan Dan Tetap Bisa Memberikan Efek Positif Untuk Mumi Dan Lingkungan Semakin Seru Aja Sobat WPI Dan Pastinya Masih Akan Lebih Dalam Lagi Kita Kaji Dan Lebih Bermanfaat Lagi Jadi Tetap Di Radio PPI Dunia Karena Kita Akan Putar Radio PPI Dunia You're listening to the best radio, stay tuned and enjoy the show Itu tadi lagu dari Intim dan Unique Minam Bihuda dan greetings dari mantan presiden kita Pak Habibiyah yang sangat dalam untuk kita Sobat TVI yang sedang menimba ilmu di luar negeri Sobat TVI. Semoga masuk ke hati dan semakin semangat ya menimba ilmu di luar negerinya. Nah kita masih di program kurma nih Sobat TVI bersama Mas Daphne dari Jerman dengan topik kita pada hari ini, Holifah pada zaman modern. Tapi sebelumnya Iza mau ingatkan lagi buat Sobat TVI yang punya pertanyaan mengenai topik kita pada sore hari ini atau punya pertanyaan mengenai bulan romantan ya, silahkan disampaikan di chatbox.dpw.radio.vpindunia.org Dan di segmen terakhir nanti, di beberapa segmen terakhir sebelum penutupan kita akan, itu satu segmen untuk tanya jawab ya Sobat TVI. Jadi silahkan, tanyakan sebelum ketinggalan nih Sobat TVI. Oke dan sekarang kita mau kembali lagi ke materi kita pada hari ini tentang Melifah pada zaman modern dan saya kembalikan ke Ustaz Esmi untuk kembali menyampaikan latarinya. Baik, terima kasih banyak Mbak Iza, walaik salam, Alhamdulillah Pak Habibi masih menyampa kita gitu ya. Dan apa namanya, beliau termasuk salah satu orang Indonesia yang sangat dihormati di Jerman gitu ya. Bahkan profesor pembimbing disertasi saya juga mengenal beliau gitu ya. Dan mengatakan Indonesia kehilangan momentum untuk, sempat kehilangan momentum untuk memacu gitu ya, kemajuan negara berdasarkan apa namanya, inovasi gitu di bidang sains dan teknologi. Tapi itu yang kemudian harus dipacu dan Alhamdulillah kita sebenarnya punya lebih banyak Habibi-Habibi di Indonesia. Dan mudah-mudahan ini punya salah satu cara pengejawantahan gitu ya, fungsi kita sebagai, atau peran kita sebagai Khalifah di muka bumi. Nah, sesuai dengan tema hari ini gitu. Jadi, bagaimana kita mengejawantahkan, bagaimana kita wujud nyatakan, bagaimana kita mengemban fungsi Khalifah di muka bumi ini, sesuai dengan keadaan masyarakat saat ini gitu ya. Bahkan, kita, ini menjadi satu bahasan utama kita karena keadaan kita berbeda jauh dengan apa yang terjadi di masa Rasulullah dan para sahabat di masa lampau. Sobat PPI dunia, sekalian kita mengetahui bahwa keadaan, untuk bisa membahas hal ini, kita harus tahu juga bahwa, sadar diri, kita bawa keadaan umat Islam di dunia dalam posisi yang sebenarnya tidak terlalu baik. Iya, walaupun promising. Jadi, kita harus tetap optimis bahwa Islam dan umat Islam punya masa depan yang lebih baik, hanya saja memang ada berbagai tantangan. Untuk bisa mengemban tangan jawab di muka bumi, tentu saja kita bisa melihat bahwa, yang pertama terkait dengan fungsi yang pertama, bahwa Allah ingin agar ajarannya tegak di muka bumi. Jadi, pertanyaannya, atau yang jadi concern kita sekarang adalah keadaan umat Islam yang masih jauh tertinggal dibandingkan umat yang lain. Yang masih jauh tertinggal dibandingkan umat yang lain. Nah, kita bisa lihat misalnya paradoks bahwa ini pengetahuan umum kita sebenarnya kita sudah sama-sama tahu dan sudah lama tahu bahwa umat Islam, dunia Islam, itulah dunia miskin. Miskin, kita umat Islam tersebar di banyak negara yang sebenarnya tidak kompetitif. Kita bisa sebutkan salah satu, saya tidak ingin sebutkan salah satu, tapi kalau dibandingkan misalnya negara-negara barat gitu ya, umat Islam termasuk umat yang secara ekonomi tidak kuat. Kita tidak perlu melihat Dubai, karena Dubai sendiri dibangun atas dasar hutang. Tapi, seluruh pembangunan yang gemelap di Dubai itu dibangun atas dasar hutang. Nah, kemudian kita bisa melihat umat Islam juga mengalami masalah, mulai dari masalah kelaparan hingga peperangan. Atau kombinasi dari semua itu, kelaparan, peperangan, konflik politik gitu. Bahkan kita hampir tidak punya identitas. Ketika umat Islam tidak punya institusi politik yang sama gitu ya, satu sama lain, kemudian kita hidup di negara A, B, C yang terpecah satu sama lain dengan identitas masing-masing. Sesuatu identitas yang sebenarnya, sebenarnya kalau kita terlihat lebih jauh dari sisi ilmu sosial, sebenarnya tidak terlalu meaningful ya, tidak terlalu berarti gitu. Kenapa? Karena misalnya pembedaan orang kita dengan orang Malaysia. Kita dengan Malaysia, atau katakanlah, seolah-olah kita dari Sumatera dengan orang Malaysia, tidak punya banyak perbedaan. Perbedaannya hanya satu garis di markas politik yang menentukan ini Indonesia, ini Malaysia. Atau di Timur Tengah gitu ya. Apa yang membedakan kemudian orang misalnya di Jordania, di Palestina, di Syria, di Saudi, di Mesir gitu ya. Bahwa kemudian sebenarnya kita melihat, baik dari bahasa misalnya, itu serupa gitu ya. Kebangsaan hampir sama gitu ya. Hanya kemudian ada suku-suku kekabilahan yang memang masih berlaku gitu. Bahkan kita bisa lihat ada Saudi Arabia sendiri juga. Kita tahu bahwa ini merupakan satu dominasi keluarga Saud gitu ya, secara politik. Tapi kemudian, fokus saya tidak ke situ. Tapi kemudian menjadi pertanyaan, bagaimana kemudian kita bisa memulai perbedaan ini? Kita mestinya sebagai umat Islam yang masih satu sama lain masih terpecah gitu ya. Perbedaan negara, perbedaan orientasi hidup, perbedaan lain-lain. Itu mesti agak iri sebenarnya. Misalnya, iri dalam pengertian positif gitu ya. Untuk melihat misalnya bagaimana kekompakan negara-negara Eropa, walaupun sebenarnya tidak terlalu kompak gitu ya. Kalau baik kita tinggal di Eropa maupun mengikuti isu-isu yang berkembang. Sebenarnya negara-negara Eropa sama lain juga ya tidak terlalu kompak sebenarnya. Tapi, setidaknya misalnya ketika ada isu Brexit gitu, Inggris mau keluar dari Uni Eropa gitu ya. Kita bisa melihat bahwa solidaritas di berbagai negara ditunjukkan dari opini-opini yang berkembang gitu. Bahkan beberapa gedung presidenan, gedung pemerintahan itu disorot gitu ya dengan rekayasa sinar gitu ya. Seperti kalau ada pertunjukan gitu. Yang membentuk warna putih, merah, biru gitu ya. Atau membentuk langsung bendera Inggris. Sebagai ujian solidaritas agar Inggris tidak keluar dari zona euro. Seperti itu. Jadi, apakah umat Islam bisa seperti itu gitu ya. Bahwa kemudian kita saling berangkulan gitu. Dan kemudian kita bisa saling, apa namanya, memajukan satu sama lain. Dalam berbagai bidang. Hal yang promising dari kita sebagai umat Islam, justru saja adalah bahwa Islam sudah punya tempat kajian gitu ya. Kajian keilmuan keuangan Islam misalnya itu sudah menjadi satu kajian yang berkembang pesat. Bahkan ada program studenya sendiri di fakultas-fakultas di universitas-universitas Eropa dan Amerika. Kemudian juga kita mengetahui bahwa kajian-kajian mengenai bagaimana politik dalam Islam itu juga sekarang makin meningkat. Bahkan kita tahu bahwa kalau kita melihat apa yang dekat gitu ya pada kehidupan masyarakat barat misalnya, ada banyak sistem yang diadopsi dari Islam. Misalnya, kita tahu ada makamah konstitusi gitu ya. Itu adalah satu sistem yang sebenarnya diambil dari praktik umat Islam di masa lampau gitu. Yang sebenarnya diadopsi dari tahun ke tahun gitu ya untuk menjadi satu sistem yang integral di dalam sistem pemerintahan di beberapa negara Eropa. Nah, makamah konstitusi, ombudsman, peradilan administrasi yang menengahi konflik antara penguasa dan rakyat. Itu adalah bagian yang praktik yang ada di masa lampau, terutama di masa kulafah Roshidin. Yang kemudian sekarang terejawantah. Diwujud nyatakan secara integral dalam sistem pemerintahan di negara-negara di Eropa. Nah, artinya sekarang kita bukan lagi sebagai umat yang tegak, kepala kita tegak gitu ya. Belum bisa tegak gitu di depan masyarakat yang lain. Tegak untuk membawa identitas keislaman kita gitu. Dan untuk saja ini seharusnya tidak menjadikan kita minder. Tetapi, kenyataan masyarakat kontemporer sekarang adalah masyarakat yang berkompetisi dari hal ide, dalam hal ide. Misalnya, ide mengenai apakah Islam bisa menjadi satu way of life kita, menjadi jalan hidup kita, panduan hidup kita. Itu jadi pertanyaan dan akan dikonteskan, dikontestasikan dengan nilai hidup yang lain. Oh, tidak begitu. Misalnya, agama dan negara, agama dan kehidupan umum tidak seharusnya dicampurkan. Itu kontes ide. Kita berada dalam kehidupan masyarakat kontemporer yang disebut sebagai post-modern. Jadi, tidak hanya modern, tapi post-modern. Dalam pengertian post-modern, masalah post-modern ditandai dengan bagaimana ide yang satu dan ide yang lain itu dikonteskan. Didudukan secara-setara dan kemudian dikonteskan. Bagaimana gagasan bahwa laki-laki harus menikah dengan perempuan, tidak boleh dengan laki-laki. Jadi, gagasan itu harus saat ini dikompetisikan dengan gagasan yang laki-laki bisa menikah dengan laki-laki. Seperti isu LGBT yang selama ini berkembang. Kemudian, isu mengenai misalnya bagaimana mengolah dana umat tanpa riba, itu dikompetisikan dengan sistem ribawi yang sudah terlanjur berkembang. Jadi, kita sebenarnya berada dalam kompetisi ide. Kompetisi ide dengan, dan saling pengaruh-pengaruhi. Kita ingin agar komer tidak dikonsumsi masyarakat. Atau komer tidak dihalalkan seolah masyarakat. Kemudian, kita lihat kenyataannya masyarakat sekarang juga mengkompetiskan ide tadi dengan ide bahwa komer itu baik untuk kesehatan. Misalnya seperti itu. Jadi, ide satu dengan ide lain saling berkompetisi sama lain. Sehingga menjadikan kita bertanya-tanya gitu ya. Kalau dalam kondisi seperti ini, bagaimana kita bisa mewujudnyatakan, mewujudnyatakan, apa namanya, ajaran Allah sebarat Allah supaya berlaku di muka bumi. Agar apa yang Allah inginkan dari kita, berlaku di muka bumi. Dan memang ini amanat dari Allah sebarat Allah. Kita saat ini mungkin sobat-sobat PPI di seluruh dunia paham mengenai surat Al-Kafirun. Faliyak budur rebaha darbaik. Al-ladi atu'amahum minju' wa'amanahum minhuf. Dan sebalah Tuhan dari rumah ini, Baitullah, yang telah menjadikan kalian aman dari, menjadikan kalian kenyam dan aman. Nah, tuntutan umat Islam sekarang, itu, terus saja tiga tadi. Untuk bisa tetap menyebabkan Allah sebarat Allah, tapi juga tidak hanya sekedar menyebabkan Allah sebarat Allah, tapi juga menjadikan bahwa secara ekonomi kita makmur, dan secara lingkungan kita aman. Dan saat ini umat Islam berada dalam posisi yang berantakan di semua sisi ini. Tidak semua umat Islam menyembah Allah sebarat Allah sebagaimana yang diberitakan Nabi. Tidak semua umat Islam makmur hidupnya. Tidak semua umat Islam aman hidupnya. Bahkan kita tahu bahwa banyak negara-negara Islam yang kemudian menjadi daerah konflik. Misalnya seperti yang terjadi di Timur Tengah, di Syriah, dan di Irak ya. Jadi, ini adalah tantangan masyarakat kontemporer sekarang. Yang saya mau garis bawahnya adalah tantangan ini adalah tantangan ide. Kompetisi ide bahwa apa yang Allah turunkan dari langit pada Muhammad SAW, itu berkompetisi dengan ide lain. Yang berantangan dengan ajaran Allah sebenarnya. Jadi, menjadi pertanyaan bagi kita bagaimana kemudian kita bisa mengejawantahkan ide tadi. Supaya Allah sebenarnya tahu, ajaran Allah sebenarnya tahu bisa terwujud di muka bumi. Seperti itu. Kira-kira itu, Mbak Isha. Yang saya coba angkat untuk mengingatkan lagi awareness kita. Bahwa di masyarakat kontemporer sekarang, sebenarnya kita jangan sampai terlena. Oh, ini sebenarnya bukan sekedar soal uang, bukan sekedar soal teknologi, tapi adalah kompetisi ide. Karena apa yang kita lihat sekarang, sebenarnya berangkat dari ide sebenarnya. Bagaimana misalnya di Amerika mengapsahkan sebagian negara-bagian menganggap apsah gitu ya. Bahkan sebagian negara mendukung LGBT misalnya. Bahwa orang bisa menentukan orientasi seksualnya sendiri, tanpa panduan agama. Atau misalnya ada sebagian negara-bagian yang menghalakan aborsi misalnya. Terhadap bayi yang dikandung. Atau misalnya, atau sebaliknya misalnya. Saat menjelang piala dunia, saat menjelang permainan di Perancis memperlakukan haram gitu. Minum-minuman keras dulu. Apalagi sebelum pertandingan, atau jangan sampai ada orang minum-minuman keras di masa pertandingan gitu. Di sekitar stadion gitu. Untuk mencegah kekerasan misalnya. Itu adalah kompetisi ide. Jadi, ide-ide yang berkembang di masyarakat sekarang, sudah makin beragam. Orang saat ini menolak gitu ya. Menolak ide bahwa Islam lebih baik daripada agama yang lain. Itu adalah ide juga. Dan saat ini kita berkompetisi ide satu sama lain. Kira-kira seperti itu, Mbak Isha. Tantangan di masyarakat kontemporer sekarang. Yang sebenarnya bisa dikatakan masyarakat post-modern. Bedanya dengan modern, apalagi dalam modern, kita bisa mengetahui ini maju, ini enggak. Kita kalau misalnya ke daerah, melihat masyarakat setempat, masih dengan pakaian tradisionalnya. Di dalam pengertian perspektif modern, masyarakat tersebut masih belum maju. Masyarakat tersebut masih terbelakang. Yang maju ini kayak kita, pakai gadget gitu ya. Kemudian tidak pakai-pakai tradisional gitu ya. Kemudian kalau summer, buka-bukaan gitu ya. Dada terbuka, paha terbuka gitu ya. Kalau masih tutup-tutupan, pakai kerudung dan lain-lain, itu dalam perspektif modern itu tidak maju. Dan dalam perspektif post-modern, bahwa masyarakat hanya memakai tokoteka saja itu adalah kearifan lokal yang mesti diapresiasi dan itu adalah nilai yang mesti dijaga. Jadi tidak ada nilai yang lebih baik, tidak ada yang lebih baik. Tapi kemudian ide yang satu, nilai yang satu, norma yang satu akan dibenturkan dengan ide nilai norma yang lain. Dan ini tataan umat Islam sekarang, di saat kita punya keadaan yang tidak terlalu menguntungkan dari segi kemakmuran, dari segi keamanan, dan lain-lain. Jadi, masih banyak sekali ya masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan oleh umat Islam, terutamanya ya di zaman sekarang. Dan bagaimana cara untuk menjawab tantangan-tantangan tadi, tantangan-tantangan mengenai kompetisi ide dan sebagainya. Nah, nanti akan dijawab di segmen setelah ini ya, Sobat PPI. Jadi, kita dengarkan dulu, ini adalah lagu dari Raihan, syukur. Jangan kemana-mana, tetap di Radio PPI Dunia, suara anak-anak, salah satu cinta, satu Indonesia. You're listening to the best radio. Stay tuned and enjoy the show. Ramadan on Radio semakin berprestasi di bulan suci bersama Radio PPI Dunia, suara anak bangsa, satu cinta, satu Indonesia. Dan masih di program Purma ya, Sobat PPI, kamu masih di sini. Program Kuliah Ramadan Maghrib, sambil melanti atas Maghrib di Indonesia, yang hari ini Maghribnya itu pukul 17.49. Kurang satu jam lagi ya, Sobat PPI. Kalau di Jerman sendiri gimana nih, Mas Daphne, masih berapa jam lagi? Masya Allah, ini masih mesti banyak bersabar karena soms 19 jam di puncak musim panas. Jadi, lumayan sekarang jam 12 kurang di sini, jam 12 siang kurang. Bahkan belum masuk zuhur, dan biasanya di sini solat jumat jam setengah tiga. Sehingga kita masih harus bersabar agak lama dan buka puasa nanti insya Allah jam 10 malam. Jadi, masih ada 10 jam lagi. Tepat di saat sobat-sobat PPI, sobat-sobat rekan-rekan kita di Indonesia berbuka makan sahur ya. Makan sahur? Iya, betul. Ya, tepat saat teman-teman kita di Indonesia sudah makan sahur. Wah, luar biasa. Nanti mungkin buat Sobat PPI yang lagi di Indonesia gitu ya, terus berniat untuk melanjutkan studi di Jerman, boleh ya mempersiapkan niat dulu nih dari sekarang Sobat PPI untuk bulan Ramadan di Jerman. Dan boleh nanti langsung kontak ke Mas Daphne-nya aja mungkin ya, mau tips-tipsnya ya, bulan Ramadan di Jerman gitu kan. Insya Allah, insya Allah. Karena lumayan banyak nih pendengar kita yang memasukkan Jerman sebagai impiannya, studi-impian kota untuk studi gitu. Jadi, semoga lancar. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan. Nah, sembari kita menanti adat maghrib, kita lanjutkan dulu ya Sobat PPI. Tentang tema kita hari ini, pembahasan tema kita hari ini tentang halifat pada zaman modern. Nah, tadi di semen sebelumnya sudah dijabarkan ya apa saja tantangan-tantangan yang dihadapi oleh umat Islam dan kompetisi ide gitu ya. Nah, bagaimana sih caranya untuk menjawab tantangan-tantangan tadi? Saya serahkan ke Mas Daphne untuk menjabarkan. Silahkan Mas Daphne. Baik, makasih banyak Izzah dan Sobat PPI di dunia, terutama di Indonesia yang sedang ngabukurit gitu ya, sambil mendengarkan radio PPI. Baik, pertanyaan kita sebenarnya jelas gitu ya, dalam kondisi ini gitu. Kita dalam Sutrat Al-Baqarah, Allah sudah jelaskan bagaimana fungsi Adam gitu ya, dan kita semua keturunannya di muka bumi. Kemudian, kita sudah bahas lagi tadi, dua fungsi utama gitu ya, dan bagaimana kehidupan sekarang. Nah, kalau kita ingin menjawab gitu, apa yang mesti kita lakukan sekarang? Apa yang harus, upaya apa yang mesti kita wujudkan? Apa yang kita bisa realisasikan gitu ya, berhadapan dengan situasi yang sebenarnya tidak terlalu menguntungkan kemati Islam. Sobat PPI, kita mesti kembalikan itu, jawaban itu, pada apa yang Allah firmankan lagi dalam Surat Al-Baqarah 30 yang sudah kita bahas tadi. Nah, ayat 31, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan berbagai asma keilmuan gitu ya, pada Adam. Di sini Allah berfirman, Wa'anlama adama al-asma' Wa'anlama adama al-asma' Kullaha' semuanya, setiap asma' Dan Allah mengajarkan Adam Asma' al-asma' Kullaha' Thumma' aradohum alal mala'ika Wa'kola' ambi'uni bi'asma' Iha'ulai' Inkuntum sadikin Jadi, katakluci di sini, untuk bisa menjalankan beban amanah tanggung jawab kita sebagai halifah di muka bumi, Berhadapan dengan situasi masyarakat kontemporer, Adalah bagaimana kita menggali dan memanfaatkan asma' tadi. Tadi, seperti yang saya bahas di awal, asma di sini, ini tidak hanya nama benda-benda, tapi juga konsep. Karena asma itu isem, dia representasi definitif, gitu ya. Bahwa setiap hal itu punya definisinya sendiri, punya konsepnya sendiri, punya modelnya sendiri, dan seterusnya, dan seterusnya. Artinya apa? Kita harus menguasai asma tadi. Ditambah dengan tantangan kompetisi ide di masyarakat kontemporer sekarang. Bahkan, sebagaimana disebutkan bahwa sekarang eranya, era informasi. Bahkan tidak hanya era informasi, tapi era digital. Era informasi ini bahkan menandai satu bentuk revolusi industri keempat, sebagaimana pembahasan di Davos awal tahun ini. Nah, ini tantangan sebenarnya. Betapa kita hidup di era informasi yang informasi begitu deras, melimpah, gitu ya. Sebegitu banyak informasi, sampai kita tidak tahu bagaimana memilah dan memilih informasi yang ada. Sebegitu banyak informasi, sehingga kita dihadapkan pada berbagai ide yang saling berkompetisi satu sama lain. Ide yang saling berkompetisi satu sama lain. Ide yang menawarkan bagaimana dalam hidup harus ditempu oleh masyarakat A, B, C, dan seterusnya. Nah, kalau kita melihat apa yang menjadi pesan Allah dalam surat Al-Baqarah, bahwa Allah alama adama asma akulaha. Allah mengajarkan Adam, asma, konsep-konsep tadi untuk hidup di muka bumi. Lalu kita benturkan dengan keadaan kompetisi ide di era Potemboros sekarang. Maka sebenarnya, satu cara utama bagi kita untuk bisa mengembangkan menjawab Kak Khalifan adalah, agar kita, seperti tadi saya di awal sebutkan, harus knowledgeable, gitu. Harus juga punya pengetahuan, gitu. Artinya, kita mesti juga menjalankan, atau kita juga mesti meningkatkan kapasitas keilmuan kita. Dengan bisa, misalnya, belajar dari sumber manapun. Untuk bisa menyerap informasi ide dari berbagai media. Saya sebenarnya sangat menyarankan agar umat Islam tidak hanya mengonsumsi media-media Islam saja, tapi juga mengonsumsi media yang lain, media umum. Bagi sobat PPI dunia yang berada di negara-negara non-muslim, juga saya sangat menyarankan untuk bisa membaca secara teratur, gitu ya, media-media yang disiarkan, atau media yang dipublikasikan oleh masyarakat setempat, oleh masyarakat di negara setempat. Kalau di Jerman itu ada Der Spiegel, itu kayak pempasnya di Indonesia, gitu ya. Di Inggris ada Huffington Post, misalnya. Kita harus menyerap itu. Kita harus menyerap itu semua. Mau belajar dari manapun, bahkan termasuk dari non-muslim. Kenapa kenyataannya memang ada banyak knowledge yang memang tidak dipuasai umat Islam. Mulai dari ekonomi, politik, gitu ya, kemudian sains dan teknologi. Dan memang kita melihat ada arus besar. Ini bukan soal imigrasi, gitu ya, atau pengungsi. Tapi juga ada arus besar kecendungan umat Islam untuk belajar di negeri-negeri non-muslim. Pak Iza ke Tiongkok, gitu ya. Kemudian saya di Jerman. Itu cara kita belajar, gitu. Bahkan, apa namanya, ketika ada teman bertanya, kenapa saya dulu sekolah di Potsdam, gitu. Saya bilang, saya ingin melihat, saya ingin mengetahui lebih dalam, bagaimana ada beberapa subsistem di dalam pemerintahan Islam yang terjadi di Jerman. Jadi, kita mengetahui, misalnya, ada makamah konstitusi yang kita juga terapkan di Indonesia. Itu sebenarnya kan merupakan wujud makamah mazolim, gitu ya. Di era Kaka Faroshidin. Di mana, karena khalifah di masa itu, bertugas untuk menerapkan hukum-hukum Allah SWT, setelah peribahan kekuasaannya ada pada hakim, hakim mazolim, yang akan memeriksa apakah keputusan khalifah sudah sesuai dengan Al-Qur'ana Sunnah. Apakah sudah sesuai dengan Al-Qur'ana Sunnah. Artinya, semua produk hukum, undang-undang, itu harus dibenturkan dengan konstitusi. Nah, prinsip ini yang kemudian berlaku dalam hukum konstitusi. Di dalam mahkamah konstitusi kita. Di mana setiap undang-undang itu akan diperiksa, di-review, mengalami judicial review terhadap konstitusi. Apakah sudah sesuai atau tidak. Nah, prinsip ini sebenarnya prinsip yang sangat advance, sangat maju sekali pada zamannya, gitu. Yang kemudian pelan-lahan dari bekabat diadopsi pelan-pelan ke negara-negara Eropa, dan kemudian saat ini umat Islam belajar ke Eropa untuk itu. Tidak hanya untuk Eropa, Amerika, atau bahkan ke China, atau ke Jepang, gitu ya. Dan negeri-negeri non-muslim untuk ilmu-ilmu dunia yang memang mereka sudah kembangkan. Jadi, kalau dulu mereka ramai-ramai datang ke dunia Islam, ke Baghdad, ke Mesir, sekarang kita yang kemudian ramai-ramai belajar ke negeri-negeri non-muslim untuk belajar ilmu keduniaan. Supaya apa? Supaya kita juga bisa menyerap bagaimana sebenarnya knowledge yang sebenarnya Allah sudah titipkan ke Adam, kemudian dikembangkan oleh mereka. Jadi, seperti yang ulama bilang bahwa hikmah itu adalah harta seorang mu'min. Dimana saja dia ditemukan, ambil. Mutiara tetap mutiara walaupun jatuh ke comberan, gitu ya. Atau jatuh ke pasir, atau jatuh ke dalam tanah, atau jatuh ke lembar. Dimana saja dia ditemukan, ambil. Nah, hikmah, ilmu, knowledge, sekalipun itu dikembangkan non-muslim, ambil. Belajar dari siapapun, belajar dari manapun. Dan bukan hal aneh, sebab Rasulullah SAW sendiri ketika pertama kali hijrah ke Madinah, penuntun perjalanannya justru adalah seorang non-muslim. Belum masuk Islam bahkan. Tapi, Rasulullah SAW mengandalkan knowledge-nya. Bahwa dia tahu jalan, yang bisa jalan-jalan yang tidak umum diketahui orang banyak. Sehingga bisa mengecoh pengejaran Kroish, gitu ya. Ketika Rasulullah SAW dan Abu Bakar menjerah ke Yathrib, Madinah. Nah, belajar dari manapun ini juga mesti menjadi tradisi kita. Nah, sebenarnya belajar dari manapun, media apapun dan seterusnya. Selama, kita juga punya tradisi untuk tradisi ilmiah di dalam membaca media tadi. Kenapa? Karena seperti yang tadi saya sebutkan, saat ini informasi banjir luar biasa. Mau mulai dari berita benar sampai berita hoax, itu ada di mana-mana. Nah, dan dari waktu ke waktu, misalnya seperti kita lihat, saat pemilu kemarin, bahkan sampai sekarang, gitu. Itu banyak sekali beredar berita hoax, gitu ya. Informasi-informasi yang tidak benar, tidak bertanggung jawab. Atau mungkin sebenarnya bukan hoax, tetapi karena tidak disampaikan secara komplit, atau tidak disampaikan sesuai konteksnya, maka kemudian informasi itu menjadi tidak relevan lagi dengan kenyataannya. Sehingga jadilah hoax, gitu. Jadi, keinginan kita untuk belajar dari manapun, untuk membaca media apapun, untuk mendapatkan informasi dari matapun, mesti diimbangi dengan kemampuan kita juga untuk punya tradisi ilmiah, gitu. Tradisi ilmiah ini, orang barat pun sebenarnya belajar ilman Islam. Misalnya kalau kita belajar hadis, ini luar biasa. Belajar hadis itu tidak hanya sekedar matannya saja, tapi juga kita mengetahui bagaimana hadis itu disampaikan, sanatnya. Ini basic principle di dalam metodologi penelitian ilmiah, gitu ya. Yang mungkin kita sudah pelajari di kampus-kampus terima, dan yang berasal dari ilmu sosial mengetahui ini, gitu. Bagaimana misalnya sumber informasi itu harus dicek kredibilitasnya. Nah, metode periwayatan, hadis misalnya, itu sebenarnya mengajarkan prinsip ini. Bagaimana satu hadis, itu bisa ditelusuri. Siapa yang bawa hadis ini? Dari A, dari B, dari C, dari C. Apakah kemudian sampai kepada Rasulullah? Atau, ternyata mungkin tidak sampai kepada Rasulullah, sanatnya atau urutan periwayatannya, itu mau, misalnya, berhenti pada salah seorang sahabat, atau berhenti pada salah seorang tabiin. Sehingga kita akan sulit mengatakan hadis ini sohih. Atau, misalnya, kredibilitas orang yang merewatkan. Misalnya, ulama pada masa itu, misalnya, Bukhori sangat hati-hati sekali, gitu. Kalau orang itu masih suka melakukan hal yang makruh, seperti, misalnya, makan sambil berdiri, ya. Atau, makan di pinggir jalan. Atau, masih suka nongkrong di pinggir jalan. Atau, misalnya, punya janji bayar hutang, tidak dipenuhi berkali-kali. Itu jadi catatan. Bisa jadi informasi yang dibawanya juga tidak valid, karena orang yang membawa informasinya tidak kredibel. Ini diserap sepenuhnya di dalam metode ilmu sosial. Jadi, kalau kayak saya, misalnya, background saya ilmu sosial politik, itu ketika belajar metode penelitian, hal seperti tadi dipelajari, gitu. Bagaimana satu, apa, periwayatan A dengan periwayatan B, itu bisa di-compare, bisa diperbandingkan, triangulasi, sehingga satu sama lain terkontak konfirmasi. Nah, saya melihat justru dari media sosial dan lain, di berbagai platform, Facebook, Twitter, dan lain-lain, kemampuan ini belum dimiliki umat Islam. Jadi, bagaimana menjalankan wajiban Khalifah di muka bumi, gitu. Kalau mengelola informasi saja, itu masih belum bisa. Dengan cara apa mengelola informasi? Ya, itu tadi. Bagaimana memeriksa hubungan antara isi berita dengan konteks berita, konteks realita, kemudian memeriksa kredibilitas si pembawa pesan, dan lain-lain. Kenapa kita mengambil dari berita dari media A, kenapa enggak B, lalu bagaimana kita memperbandingkan informasi dari media A dan B, lalu kita buat semacam simpulan atau sintesis, oke, ternyata beritanya semacam ini. Kalau dalam ilmu jurnalistik, itu cover both sides, gitu ya. Apa namanya, mencakup dari berbagai sisi, gitu, dari pemberitaan. Seperti itu. Jadi, hal yang pertama yang bisa saya gariskan, bagaimana kita bisa mengembang tanggung jawab sebagai khalifah, adalah kita harus punya modal dulu, modalitas. Modalitasnya apa? Pengetahuan, knowledge, ilmu, gitu ya. Makanya Allah pilih alama, gitu. Alama Quran. Allah tidak hanya bercakap mengenai kita, mengenai Quran. Allah tidak hanya segedar, ya Muhammad begini dan begitu, ya sudah urus saya sendiri. Tidak, Allah mengajarkan, gitu. Artinya, sampai Muhammad s.a.w. bisa. Sampai kita umatnya juga bisa. Nah, kita juga harus mau belajar dari manusia, manapun, gitu ya. Terus saja, kalau untuk belajar agama Islam, kita juga harus perhatikan kredibilitas, gitu ya, dari pembawa pesan. Bagaimana mungkin, misalnya, seorang umat Islam, misalnya, seorang bagian dari umat ini, meragukan, apa namanya, urayan, dari seorang yang berilmu mengenai Islam, kemudian, setelah meragukan itu, lalu beralih dari pendapat, orang yang menggunakan nama Samaran, gitu. Bawa-bawa nama janda dari Bollywood, misalnya, yang tersebar di media sosial. Sampai kita tahu identitasnya bagaimana. Padahal kita mau belajar agama Islam saja, kita mesti tahu, apakah orang ini kompeten enggak, gitu ya. Apakah orang ini punya background enggak, yang mencukupi. Dia mengerti enggak bahasa Arab, dia mengerti enggak Quran, sunnah, dan seterusnya. Lalu, kemudian, kita percaya begitu saja, apa yang tersebar di media sosial, itu tentu saja sangat menggelikan, gitu. Oleh karena itu, tadi, kita mesti juga punya tradisi ilmiah. Mau belajar dimanapun, dari sumber yang tepat, kita harus punya tradisi ilmiah, gitu ya. Dan, selain itu juga kita mesti tetap dialogis, bahkan termasuk dengan non-muslim sekalipun. Jadi, dialogis ini tentu saja bukan untuk mengkompromikan, prinsip-prinsip Islam, tetapi untuk mengetahui bagaimana persepsi mereka. Kalau kita lihat, misalnya di, mungkin di China, juga hal yang sama ya. Tapi, yang saya temui, misalnya di Eropa, mereka ini sebenarnya masyarakat yang sebenarnya rasional dan cukup objektif, ya. Di luar pemberitaan Islamofobia, takut pada Islam, menciyok, Muslim, apalagi yang imigran. Tapi, mereka sendiri orang yang sebenarnya rasional. Kalau kita, kalau kita misalnya mendialogkan isi Quran dan sunnah dengan mereka, mereka bisa diajak diskusi secara asik, sebenarnya. Nah, nanti kita dengan teman-teman kita yang non-muslim juga, bisa saja gitu membangun iklim yang dialogis, gitu ya. Kultur, budaya yang mau dialog, gitu. Jadi, tidak sekedar, ah lo, kafir lo, gitu. Nggak sekedar diri, tapi kita mendekatkan, bagaimana kita mengetahui cara pandang mereka terhadap Islam. Bagaimana mereka mengetahui kedudukan kita sebagai Muslim. Bagaimana kemudian, persepsi mereka terhadap ajaran Islam. Karena, mohon maaf, misalnya di kalangan umat Islam sendiri, umat Islam sendiri masih merabah-rabah sebenarnya ajaran Islam itu apa. Ketika saya mengatakan, menegakkan aturan Allah di muka bumi, ini bayangannya pasti hal-hal yang menyeramkan, gitu. Sekali-kali potong tangan, cambuk, dan lain-lain. Jadi, padahal, hukum-hukum pidana itu hanya sedikit, kecil sekali, mungkin tidak sampai 10 persen terkandung di dalam ajaran Islam. Nah, itu yang pertama. Kita harus punya modalitas knowledge. Dengan tadi, mau belajar dimanapun, dari sumber kredibel, kemudian mau mengelola informasi. Dengan tradisi ilmiah, makanya kita mesti punya ilmu, gitu. Dan ini tidak hanya sekolah, kita harus biasakan juga belajar dari, tanda kutip ya, jalanan. Maksudnya dari kehidupan nyata, belajar dari orang, dari expert. Ada banyak teman-teman yang, selain kuliah, juga dia juga, apa namanya, mau belajar dari manapun. Dari pengalaman teman, dari orang yang sudah sukses, itu dipelajari. Itu tradisi ilmiah juga. Lalu kita tetap dialogis ya, dengan sesama muslim, atau bahkan dengan non-muslim. Jadi dialog antar peradaban, ini bisa membantu kita, membantu kita untuk memahami, kompetisi ide yang sedang berlaksud. Jadi kita mengetahui, kenapa sih sebenarnya, alasan orang, pengen banget gitu ya, melegalkan komer gitu. Supaya komer ini, seolah-olah apsah saja gitu. Nah, tentu saja kita untuk mengkompromikan, prinsip keislaman kita, tapi untuk memahami, sebenarnya apa persepsi orang, mengenai islam dan berlaksud. Nah, hal yang kedua, tentu saja, harus terdengar semua aspek. Jadi, mesti ada umat islam yang, menggerakkan bisnis. Mesti ada umat islam yang tahu politik, sadar politik, melek politik gitu. Harus ada umat islam yang aktif, menyelamatkan lingkungan. Saya senang sekali melihat, sebagian teman itu, mereka terjun, mengemban amanah kafalifahan, sesuai dengan kapasitas masing-masing. Ada yang paham mengenai perencanaan keuangan, sehingga dia bisa membantu perencanaan keuangan banyak orang, supaya bisa membantu bagaimana berinvestasi secara tepat, menyiapkan hari tua secara tepat, pensiun, bagaimana menyiapkan pensiun, bagaimana merencanakan keuangan untuk pendidikan anak-anak ke depan, misalnya seperti itu. Ada juga yang misalnya paham sekali, politik gitu ya, menggarap kebijakan, memberikan rekomendasi kebijakan, dan lain-lain. Ada lagi yang menggarap isu kesehatan gitu, bahwa ini juga isu yang penting, karena banyak umat Islam dinyatakan tidak sehat, bagaimana meningkatkan kualitas kesehatan, bagaimana terjun ke daerah konflik, bagaimana menunjukkan tim medis ke daerah konflik, dan seterusnya. Jadi terjun ke semua aspek, karena Islam ini tidak pernah membatasi diri, hanya pada urusan hamba dengan Tuhannya. Itulah memang ajaran Islam ini lengkap. Jadi tidak hanya mengatur hubungan hablu min Allah, tapi juga hablu min nanas, dan juga dengan hubungan sekitarnya gitu. Sehingga karena tuntutannya adalah memakmulkan bumi, artinya semua ilmu, bidang ilmu yang bisa dikuasai, kuasailah. Tentu saja memang karena bidang ilmunya banyak, kita mesti spesialis satu atau dua gitu ya. Tidak perlu semuanya dikuasai, tetapi setidaknya jangan sampai buta-buta amat lagi. Yang menggarap bidang bisnis, jangan sampai buta amat bidang politik gitu ya. Yang menggarap misalnya menekuni ilmu hadis, misalnya jangan juga buta mengenai keadaan sosial masyarakat, dan seterusnya. Dan yang ketiga tentu saja, untuk bisa mengembang amanah, kehalifan di muka bumi adalah bagaimana kita mendalami dan mengamalkan acara agama kita, agama Islam kita. Ini satu-satunya cara terbaik, salah satu hal yang utama, satu-satunya hal yang utama, cara terbaik untuk bisa mengembalikan ajaran Allah di muka bumi, ya mengamalkannya. Sebagaimana cara utama untuk bisa menghormati Nabi adalah mengamalkan sunnahnya. Jadi, kembali pada mengembangkan ajaran Allah, itu juga satu cara utama untuk bisa mengembang tanggung jawab kakalifan di muka bumi. Ya, kira-kira seperti itu Mbak Iza. Jadi, secara singkat, saya bisa sebutkan tiga cara tadi untuk bisa mengembang tanggung jawab kakalifan di muka bumi, di era masyarakat kontek luar, di era kompetisi ide, di era revolusi informasi, yang pertama tadi, mau belajarnya manapun, jadi kita harus punya ilmu dan wawasan yang kuat, itu modalitas, knowledge, itu Allah gariskan dalam surat Al-Baqarah tadi, 31-32. Jadi, mau belajarnya manapun, punya tradisi ilmiah, mau dialogis, mau like media, dan seterusnya. Kemudian, hal yang kedua adalah terjun ke semua aspek kehidupan, atau terjun ke aspek-aspek yang kita punya keahlian di situ. Dan yang terakhir, yang terakhir ini juga yang utama sebenarnya adalah mengamalkan ajaran Islam itu sendiri. Seperti itu, kira-kira. Baik, jadi sudah terjawab ya pertanyaan, Nadi, tentang bagaimana seharusnya umat Islam menjawab tantangan-tantangan yang ada di zaman sekarang, sobat TPI tadi sudah dijawab langkak. Dan, setelah ini, kita akan meralih ke segmen tanya-jawab ya, sobat TPI. Jadi, buat sobat TPI yang masih punya pertanyaan, mumpul masih sempat, silakan aja langsung ke chatbox di www.radioppindunia.org atau mention ke twitter kita at-underscore radioppindunia-underscore karena setelah ini pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari sobat TPI akan segera kita jawab. Dan, sementara itu, kita dengarkan dulu lagu dari Raihan, Demi Masa, dan dari Bimbo, Rasul Menyurung, Mencintai Anak Yatim. Tetap di Radio PP Indonesia, Soal Anak Bangsa, Satu Cinta, Satu Indonesia. Radio PBI Dunia Radio PP Indonesia, Soal Anak Bangsa, Satu Cinta, Satu Indonesia. Tadi kita sudah dengarkan dua lagu dari Raihan, Demi Masa, dan Bimbo, Rasul Menyurung, Mencintai Anak Yatim. Dan, kita masih di sini, Sobat TPI, di program Purma, Kuliah Ramadhan Maghrib, yang hari ini diisi oleh Ustadz Yeni dari Jerman, yang membawakan topiknya Halifah Pada Zaman Modern. Nah, tadi kita sudah bahas selama kurang lebih dua jam kebelakangnya, Sobat TPI, dan di segmen ini, akhirnya tiba di segmen Tanya Jawab, Sobat TPI. Nah, selama dua jam kebelakang tadi, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, dan kita langsung saja bacakan pertanyaan yang pertama nih, untuk Mas Defni, dari Sobat Tarik di Mesir. Bagaimana, apa pandangan Ustadz mengenai ISIS di Timur Tengah? Silakan Mas Defni. Baik. Ya, terima kasih banyak Mas Tarik, dan salam kenal di Mesir, mungkin di Cairo, ya, adik saya dulu sekolah di Al-Azhar, tapi sudah pulang, sejak 2010, mungkin pernah ketemu dengan Mas Tarik, mungkin ya, terbiasa sama Mas Indonesia, biasa kumpul, dan seterusnya. Terima kasih banyak, Mbak Iza juga, yang sudah merangkum pertanyaan-pertanyaan. Ini sebenarnya, sekali lagi, karena tema kita hari ini tidak membahas, tidak membahas mengenai hilafah dan falifah dalam pengertian institusi politik yang kemarin, ya, sehingga sebenarnya, memang, saya bisa melihat isu-isis itu sebenarnya bisa dianggap di luar tema kita, tapi masih ada kaitannya juga. Yang pertama adalah, yang pertama tadi, yang kedua, bahwa isu-isis sebenarnya di luar pembahasan kita, tapi saya akan coba jawab karena masih ada kaitannya. Dan juga ini mungkin terkait dengan pertanyaan kedua. Nah, yang bisa saya sampaikan adalah mengenai isu-isis. kita tahu banyak informasi yang simpang siur, tapi ada beberapa informasi dari yang kita bisa perbandingkan satu sama lain, bahwa isis dengan segala macam tindakan dan merebut beberapa sumber daya, kita sebenarnya bisa bahas isisnya dari dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan agama gitu ya, bahwa saya sejauh informasi yang saya coba perbandingkan dari sumber-sumber media Islam maupun sumber-sumber di luar Islam, saya belum mendapatkan clue atau petunjuk sejauh mana isis ini sesuai dengan Islam. Yang saya temukan justru sebaliknya. Jadi, saya melihat bahwa tindakan isis untuk melakukan kegiatan bersenjata dalam rangka apa namanya, tujuan utamanya sepertinya yang mereka klaim adalah untuk mendirikan khilafah gitu ya, di Timur Tenah, terutama di Syria dan Irak. ini saya melihat justru tidak berdasar cara-cara yang dilakukan. Kenapa? Karena kita tidak mendapati satu petunjuk pun dari Akhuran Nasunah mengenai bagaimana mendekat khilafah dengan cara merobohkan begitu saja institusi politik yang sudah ada, katakanlah suatu pemerintahan republik, sekuler gitu ya, lalu dirobohkan dengan dengan kekerasan bersenjata. Itu tidak kita temukan. Dan kalau kita melihat si roh, itu juga kita tidak akan melihat bukti apapun dari si roh manapun, yang direwetkan dari siapapun, bahwa Rasulullah melakukan perlawanan bersenjata terhadap institusi politik lain di luar Islam yang sudah ada. Seandainya itu kita lakukan, maka kita akan melakukan sejarah Nabi SAW menggerakkan sahabatnya untuk melakukan perjuangan berbasis kekerasan memaksa Kabila Pemimpin Kabila Kroish untuk takluk pada Rasulullah tapi yang dilakukan justru tidak. Yang dilakukan adalah tetap saya berdakwa menyuruhkan orang mengokokkan ide dan mengokokkan komitmen mengenai ajaran Islam. Lalu kemudian memperjuangkan ide itu dengan institusi politik yang ada. Saya melihat ISIS tidak punya dasar apapun baik dari Al-Quran dan Sunnah. Kita melihat si roh juga dia sangat ahistoris jadi tidak sesuai dengan bagaimana sejarah Rasulullah membangun institusi politik sehingga saya melihat baik dari berbagai media yang ada dan juga dari organisasi-organisasi Islam yang sudah ke sana membutuhkan bahwa apa yang dilakukan ISIS tidak sesuai sama sekali dengan Al-Quran ini pendekatan yang pertama pendekatan dari ajaran Islam itu sendiri kita mungkin bisa bahas detail walaupun sangat terbatas waktu itu kalau kita mengandalkan forum di radio atau IPI tapi memang itu butuh kajian yang serius lalu yang kedua pendekatan yang kedua saja pendekatan yang dari sosial politik secara umum bahwa apa yang dilakukan ISIS ISIS justru memunculkan instabilitas dan justru kita bisa melihat realitanya bahwa umat Islam justru yang menjadi kota semua pihak yang ingin menghancurkan umat Islam termasuk misalnya apa yang dilakukan Rusia itu justru punya justifikasi untuk menyerang beberapa kota yang dianggap menjadi salah ISIS orang lain bisa datang ke Syria misalnya oke kita mau memperantah teroris kita ingin membebaskan Syria dari ISIS tapi kemudian dan dibom berdasarkan beberapa analisis salah satunya dari Arya Sandiwida teman teman baik saya justru di daerah-daerah di kota-kota yang justru tidak dikuasai ISIS justru yang tidak dikuasai ISIS justru ada bagian kota yang menjadi basis perjuangan mujahidin yang kontra dengan ISIS tapi mereka kemudian diserang atau dijatuhi bom dan sebagainya jadi menjadikan saya melihat bahwa ISIS baik dari segi normatif maupun dari segi realita itu sangat tidak sesuai dengan Islam baik dari segi ajaran Islam maupun dampak keteratuman dan juga stabilitas bagaimanapun dakwah itu akan lebih baik ketika situasinya stabil dalam konteks stabilitas politik yang lebih baik itu dakwah akan lebih lebih mapan bagi mereka yang ingin mendirikan apa maka sebenarnya stabilitas politik bahkan saya melihat misalnya sebagian teman yang perlu kepada ISIS saya juga melihat kondisi sangat mungkin seperti saya yang kontra terhadap ISIS yang sebenarnya belum terjun langsung ke lapangan tetapi saya coba perbandingkan antara informasi yang saya peroleh dari media dan informasi yang saya coba serap dari beberapa testimoni dari organisasi organisasi Islam di Indonesia yang sudah pernah terjun ke sana apakah untuk bantuan kemanusiaan apakah untuk misi diplomatik dan seterusnya itu yang bisa saya komentari dari ISIS di tempat tengah demikian terima kasih jawabannya Ustadz dan semoga menjawab pertanyaan dari Sobat Tarik di Mesir tadi dan kita beralih ke pertanyaan selanjutnya yang masih tentang politik nih ya sepertinya ada pertanyaan dari Sobat Ngi Fari di Bekasi apakah memungkinkan bagi kita untuk masuk dan terjun ke dunia politik Indonesia sambil tetap menyunjung tinggi aturan-aturan Allah mengingat stereotip mengenai kotornya kondisi politik pada umumnya bagaimana pandangan Ustadz nah gimana nih kalau menurut Mas Stef ya jadi kita harus klarifikasi dulu yang pertama bahwa politik ekonomi hukum sosial masyarakatan bisnis pertahanan keamanan itu adalah semua aspek-aspek kehidupan yang yang sebenarnya melekat pada kita kalau kita tidak terjun ke dalamnya kita menerima dampaknya apapun kebijakan yang di di apa namanya dibuat oleh pemerintah sedikit banyak akan memori kita kebijakan penguatan ekspor misalnya atau penyerah pada serangan impor gitu ya tanpa proteksi misalnya itu akan mempengaruhi bagaimana kita berbisnis bagaimana kita mencari nafkah bagaimana kita hidup kebijakan yang kemudian melegalkan penjualan miras misalnya di supermarket itu juga akan memunculkan bagaimana kita mempengaruhi cara kita respon dan mempengaruhi upaya kita untuk bisa membentuk laju konsumsi miras di kalangan masyarakat kita jadi saya coba lihat dari sisi yang realistis dari sisi yang realistis bahwa kita tidak bisa di alas dari kita tidak terjun ke dalamnya sedikit banyak kita akan mengenai dan saya tahu betul mengenai hal ini karena ini tidak hanya bidang kebeni saya tapi juga apa namanya dalam bidang-bidang tertentu saya juga memberikan konsultasi dan advisory kepada pemerintah Indonesia di beberapa tahun yang lalu saya coba garis bawahi itu bahwa realitanya kita memang tidak bisa pasal di politik lalu yang kedua argumen yang kedua yang bisa saya sampaikan adalah bahwa dalam konteks ini adalah bahwa politik sebagaimana aspek kehidupan yang lain itu sebenarnya posisi sama saja sebenarnya bukan politiknya yang salah bukan politiknya yang salah tapi bagaimana kita berpolitik seperti itu bagaimana kita berpolitik semua hal bisa saja kotor gitu kalau kemudian ada unsur kemaksiatan dan kemungkaran di dalamnya orang bisa menyalahgunakan hukum misalnya untuk bisa menindas orang lain memperkuat sebagian orang dan menindas sebagian orang kita bisa berbisnis dengan cara kotor misalnya kalau misalnya itu dijalankan dengan cara yang kotor dan itu bukan hal yang asing gitu bahwa orang berbisnis dengan hal yang kotor kenapa? karena banyak orang tidak punya panduan bagaimana berbisnis secara islam kita juga tahu bagi mereka yang aktif di sosial masyarakat juga mengetahui bahwa kita bisa bergaul dengan masyarakat dengan cara-cara islam atau cara yang bukan islam artinya apa? bahwa bukan politik yang keliru tetapi bagaimana kita berpolitik tapi pertanyaan dari Sobat Givari di Bekasi ini penting karena dunia politik Indonesia ini sebagaimana dunia politik di negeri Islam pun bukan kondisi politik yang kondusih artinya seringkali ada praktik-praktik yang membuka peluang bagi terjadinya praktik korupsi kemudian ada praktik-praktik yang kemudian mengharuskan bernegosiasi mengkompromikan prinsip-prinsip yang menjadi konteks pembicaraan disini nah dalam hal ini penting bagi kita untuk bisa mengetahui bahwa urusan politik adalah urusan muamalah artinya Allah sebenarnya sudah kasih guideline kasih pedoman dalam akunan sunnah selebihnya kita bisa melakukan pendekatan-pendekatan yang sesuai dengan realitas yang kita hadapi artinya misalnya kita ingin agar umat islam manapun yang aktif dalam politik tidak terjebak pada praktik korupsi kita tahu korupsi haram kita tahu bahwa baik yang memberikan risuah maupun yang menerima risuah suap sogo gratifikasi atau yang sejenisnya itu Rasulullah sudah sampaikan bahwa baik menerima maupun memberikan suap masyandrakah sampai pada pada konsep itu kita mengerti kita mengerti tetapi yang yang kita perlu perhatikan adalah bagaimana definisi korupsi dalam pengertian peraturan perundang-undangan nah dari situ kita berusaha membuat strategi-strategi agar kita tidak terjebak pada deal-deal politik yang tidak menjurus pada korupsi tadi ini tentu saja tidak mudah tetapi ini adalah tantangan yang memang harus dilewati deal-deal politik yang tadi kemudian bagaimana apakah kita harus mengkompromikan misalnya ajaran Islam terhadap situasi politik di lapangan nah ajaran Islam punya variasi ketentuan di dalam apuran nasional tentu saja disiplisi yang pokok tidak bisa dikompromikan tetapi kita harus memahami juga mana ajaran Islam yang prioritas untuk dipenuhi terlebih dahulu dan mana yang tidak misalnya daripada misalnya keluar-keluar untuk misalnya secara eksplisit bahwa syariat Islam mesti diterapkan misalnya kenapa kemudian tidak menggunakan sesuatu yang lebih soft misalnya bahwa ada banyak isu yang bisa digarap tanpa harus bawa-bawa label syariat misalnya seperti itu misalnya supaya masyarakat Indonesia terbebas dari minuman keras sebenarnya sebenarnya kita bisa saja menggunakan pendekatan yang tidak melulu misalnya mengatakan bahwa minuman keras diaramkan dalam Islam tidak hanya itu tapi juga kita bisa mengeksplorasi bisa mengumpulkan koleksi banyak testimoni dari bidang keilmuan lain misalnya dari medis psikologi dan lain yang bisa menunjukkan minuman keras punya dampak buruk bagi masyarakat misalnya itu yang kemudian kita perjuangkan dalam proses legislasi misalnya seperti tadi artinya Islam juga harus melek terhadap realitas politik dan mengetahui bagaimana menudukan satu ajaran Islam yang prioritas harus diwujudkan dan mana yang terang prioritas kita tahu kedudukannya dari bagaimana status hukum dari suatu hal mana yang wajib mana yang tidak wajib gitu dan sebagainya dan sebagainya jadi untuk terjun ke dalam dunia politik tentu saja itu hal yang realistis tetap realistis tetapi kita harus menjembatani antara apa yang secara normatif Allah tertentukan dalam Al-Quran dan Sunnah dengan apa yang terjadi di lapangan gitu tanpa mengorbanan prinsip-prinsip tapi ini pembahasannya akan sangat panjang sekali karena kita akan banyak mendiskuskan mengenai misalnya fikir fikir waki gitu ya bagaimana mengidentifikasi realita yang ada di lapangan kemudian kita juga akan bersemur dengan fikir muasana gitu bagaimana kemampuan kita untuk mempertimbangkan situasi dan kondisi dan juga bagaimana hubungannya dengan perbedaan status hukum di dalam Al-Quran dan Sunnah gitu untuk itu memang kita harus knowledgeable sekali kita harus punya knowledge yang cukup mengenai bagaimana aturan Allah di dalam politik kita harus juga punya knowledge yang cukup mengenai apa yang ada realitanya di masyarakat kita tahu mengenai kondisi demografis masyarakat kita tahu mengenai prinsip politik masyarakat kita mesti tahu bagaimana koridor peraturan perundang-undangan dalam hukum positif di negara kita kita harus tahu peta politik gitu ya peta medan gitu kalau dalam hal ini perlu juga marifatul medan gitu kita harus tahu medan di lapangan dan lain-lain kita kita mesti juga mengetahui bagaimana Allah menggariskan hukum kapan saatnya kita boleh berkoalisi dengan muslim kapan saatnya tidak boleh itu ada ketentuannya di dalam Quran jadi jadi knowledge semacam ini memang mesti kita pahami dulu sebelum terjuno ke dunia politik seperti itu dan yang penting digarisbawahi bahwa politik itu adalah bagian inherent dari Islam bahkan yang paling politis di dalam adhan Islam justru adalah kalimat tawhid karena ketika orang sudah menyebutkan la ilaha ilallah maka dengan sendirinya sebagai pengejawan tahan tidak ada yang berhak disebabkan oleh Allah maka hanya ajaran Allah kemudian yang harus dipatuhi dan itu sangat politik sekali dan kebanyakan alasan kurraish menolak Nabi SAW di awal adalah justru bukan karena menyebah Allahnya tapi karena implikasi politiknya kalau kita baca syirah ya kira-kira demikian yang bisa saya sampaikan mungkin kita perlu forum lain yang lebih apa namanya yang lebih khusus gitu ya untuk membahas topik-topik semacam ini gitu Mbak Isa iya terima kasih setelah jawabannya memang sepertinya waktu 3 jam untuk mendiskusikan hal-hal seperti ini itu sangat kurang sekali ya Sobat TPI jadi mungkin nanti kalau masih ada pertanyaan lebih lanjut Sobat TPI mungkin bisa langsung mengontak Mas Defni langsung ya Mas atau silahkan lewat Twitter atau Skype nah oke Twitternya juga tadi sudah di live tweet ya beberapa di Twitter at underscore radio underscore dan semoga jawaban-jawaban dari Mas Defni tadi menjawab pertanyaan Sobat TPI dan bisa simpulkan sedikit mengenai pertanyaan kedua tadi bahwa politik itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Islam dan cara untuk bisa apa ya supaya tetap dalam koridor-koridor itu kembali lagi ke knowledge ya Sobat TPI jadi seperti yang tadi ditekankan juga selama kurang lebih 3 jam ke belakang bahwa kita itu butuh knowledge untuk bisa menjadi halifah yang baik gitu Sobat TPI dah berhubung sekarang ini sudah pukul 6 eh 6 pukul 5.42 ya waktu Indonesia Barat jadi kurang 7 menit lagi menuju Adhan Maghrib sambil menunggu Adhan Maghrib kita dengarkan dulu beberapa lagu yang mau lewat dan setelah itu nanti akan ada sesi terakhir sesi penuh bersama Mas Davi dari Jerman jadi tetap di Kurma Radio PP Dunia Suara Anak Bangsa Satu Cinta Satu Indonesia You're listening to the best radio Radio PP Dunia Radio PP Dunia Ya tadi sudah kita dengarkan bersama-sama lantunan Adhan Maghrib dari Sobat Sir Faiz di Jerman untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ya Sobat TPI jadi buat Sobat TPI yang berada di Jakarta atau Indonesia mungkin sekarang sudah waktunya buka puasa selamat berbuka puasa semoga amal ibadahnya seharian lagi diterima oleh Allah SWT dan gak kerasa juga ya Sobat TPI kita sudah di segmen akhir Kurma kita pada hari ini jadi di segmen ini kita mau simpulkan nih inti sehari dari Kurma pada hari ini tentang halifah pada zaman modern dan saya persilakan kepada Ustad atau Mas Defni silahkan baik terima kasih banyak Mbak Iza dan selamat buka puasa untuk Jakarta dan sekitarnya atau Indonesia wilayah barat mungkin yang wilayah tengah dan timur sudah dua bulan tadi ya dan mudah-mudahan Allah kabulkan pahalanya untuk puasa kali ini dan Allah kabulkan doa juga ampunan sebagaimana doa saat berbuka puasa gitu ya Zahabah Zuma Wa Qasal 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 Baik Sobat PPU dunia di Indonesia dan negara lain sebagai penutup saya ingin menyampaikan bahwa tentang kita sebenarnya adalah menyelesaikan PR di tubuh kita sendiri untuk bisa mengembang tanggung jawab Khalifah di muka bumi bahkan saya sendiri pun masih merasa bahwa kemampuan saat ini masih belum memadai untuk bisa kepala tegak di hadapan masyarakat dunia dan bisa menjalankan tanggung jawab Khalifah tapi ya setelahnya kita mencoba apa yang berada dalam jangkauan dan kemampuan kita dalam konteks kehidupan kita masing-masing seperti itu sambil mencoba beramal bersama dengan saudara-saudara muslim yang lain dan juga dengan rekan-rekan kita non-muslim yang mungkin punya visi yang sama baik jadi pada prinsipnya adalah knowledge adalah penting dan kita teringat kembali apa yang Allah firmankan ketika awal sekali Al-Quran diturunkan ini ayat yang singkat sekali bacalah dengan nama Robmu dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan dua sepenggal ayat yang rangkum dua hal yang menjadi pesan kita untuk bisa menjalankan penguji kekhalifahan di era konteks pada saat ini adalah kita harus punya knowledge harus membaca lingkungan dan membaca Al-Quran dan hadis tapi juga membaca lingkungan mengetahui medan apa yang perlu diperbaiki mana yang harus ditingkatkan kualifikasi apa yang harus kita gapai gitu ya belajar dari manapun tapi ada ada panduannya disini dalam ayat itu ikhrak tidak hanya berhenti di ikhrak tapi juga bukan hanya ikhrak tapi juga dengan perspektif Allah jadi memang seperti yang biasa kita baca Bismillahirrahmanirrahim artinya dengan perspektif Allah apapun kita perlu jadikan perspektif Allah sebelum kita mengembang tanggung jawab yang Allah kasih kepada kita di muka bumi kita mesti juga menggunakan perspektif Allah yang terangkin dalam Al-Quran dan Sunnah gitu ketika kita membahas Bismillahirrahmanirrahim ini tidak hanya sekadar persebutan Bismillah tapi bahwa ini ada semacam komitmen kita untuk menggunakan perspektif Allah ketika kita makan ketika kita belajar ketika kita bekerja ketika kita berdiskusi dan lain-lain gitu bahwa ada ada aturan mengenai diskusi yang yang sesuai syariah ada aturan mengenai makanan apa yang boleh dan tidak boleh kita makan misalnya ada semuanya ada ada panduan dan sesungguhnya tidak pernah tidak ada satupun tidak ada satupun yang Allah berikan kecuali itu kebaikan dan tidak ada satupun yang Allah larang pasti dia mengandung kemudian jadi prinsipnya adalah kita mesti banyak-banyak ikra Bismillahirrahmanirrahim bagaimana menjembatani antara perspektif Allah SWT dengan lingkungan realitas yang kita ada jadi menjembatani itulah yang penting kita lakukan makanya tadi bagaimana mengembang tangan kehalifahan di muka bumi ini adalah dengan knowledge ilmu dan ulasan mau belajar punya tradisi terjun ke semua aspek dan saja tadi punya perspektif kita mengambahkan ajaran Allah SWT jadi kira-kira itu yang bisa saya sampaikan kemudian-mudian Ramadan kali ini menjadi cara kita untuk bisa menjembatani antara apa yang menjadi keinginan Allah dengan realita bagaimana mengejawantahkan perintah Allah dalam realita bagaimana kita menerjemahkan ajaran dalam Quran dan Sunnah ke dalam realita kehidupan kita seperti itu kira-kira dan mudah-mudahan Ramadan ini punya berkah dan kita harus punya orientasi kuat ke arah sana begitu kira-kira Mbak Isa ya terima kasih banyak Ustadz atas materinya hari ini yang sangat bermanfaat pastinya dan terima kasih atas kesediaannya berbagi ilmu dan ceramah kajian pada hari ini semoga barokah ya untuk Mas Defni dan untuk Sobat TPI yang sedang mendengarkan dan biasanya untuk narasumber yang mengisi di Radio PP ini kita selalu minta pesan gitu ya jadi mungkin dari Mas Defni ada pesan apa nih buat Sobat TPI yang sedang mendengarkan baik ya pesan saya agar terutama di dalam bulan Ramadan kita bisa mengoptimalkan melengkapai lagi kesadaran kita bagai umat yang masih punya tanggung jawab dan itu akan dipertanggung jawabkan lalu kita bisa memanfaatkan hari-hari kita baik Ramadan maupun di luar Ramadan untuk bisa tadi menjaga keistikomahan gitu ya karena setiap orang akan punya tantangan sendiri di Indonesia punya tantangan sendiri yang di Tiongkok juga punya tantangan sendiri di Jerman punya tantangan sendiri di Mesir punya tantangan sendiri jadi ya masing-masing kita tetap istikoma saling menguatkan jangan pernah sendirian kita harus beramal bersama dengan rekan-rekan saudara-saudara yang lain kira-kira itu baik terima kasih banyak atas pesannya Mas Daphne dan tidak terasa sekarang waktu menunjukkan tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat jadi sejaran kurma hari ini kita akhiri disini sahabat WPI terima kasih banyak atas atensinya dan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan ada kata-kata yang kurang berkenan dan jangan lupa tetap stay tune terus di Radio PP Indonesia karena di malam hari ini ada satu program spesial bernama Sobat Siar Biondi yaitu siaran purma Sobat WPI jadi jangan lupa disimak ya pastinya akan berkesan sekali siaran malam hari ini pukul 21-24 waktu Indonesia Barat pastinya di Radio PP Indonesia suara anak bangsa satu cinta satu Indonesia saya Sobat Siar Iza dari Kota Nancang Tiongkok undur diri dan Mas Daphne dari Jerman juga pamit undur diri sekian purma edisi hari ini 24 Juni 2016 dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Walaikumsalam Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!